Intro Dibantu subrek ya kak, biar kita semangat upload tiap hari. Berbintang 8 sangat baik, bahkan Xiaoyan mungkin harus membayar sedikit. Namun, Xiaoyan pertama-tama melihat dan kemudian berkata, biarkan mereka berempat berlatih tangan mereka terlebih dahulu, dan mereka tidak akan menembak sampai mereka tidak bisa menangani mereka ini bukan pengalaman kecil bagi mereka. Di hadapan keberadaan yang lebih kuat daripada diri mereka sendiri, mereka dapat merangsang potensi mereka yang disebut adalah mencari kesejahteraan dalam bahaya. Inilah yang terjadi dengan latihan. Setiap bencana kekaisaran adalah siksaan. Cobaan ini adalah batu loncatan untuk membantu mereka tumbuh dewasa. Guntur dan hujan adalah semua dewa dan harus dialami. Thunder Dragon muncul dengan sangat lambat, tetapi sebenarnya itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendatangi mereka berempat ark yang tak kenal. Takut itu berhenti berlatih dan menatap gugup ke pemandangan di langit. Apakah ini kaisar bintang 8? Kenapa aku belum melewatinya? Nan Erming sangat terkejut ketika dia melihat keempat naga Guntur. Dia menerobos ke bintang 8 sebelum keempatnya, tetapi dia menerobos. Bukan itu masalahnya. Aku punya Laozi, untuk apa barang-barang ini? Suara marah Dragon Skullet King bergema di hati Nan Erming. Nan Erming mendengar garis hitam. Sepertinya jiwa di tubuhnya ini benar-benar kakak lelaki. Bahkan kaisar Jie memberinya 3 poin. Napas yang kuat, aku tidak tahu apakah mereka bisa selamat. Kaisar bintang 8 begitu kuat sehingga dapat dengan mudah merobek 7 star. Ada rasa takut di mata orang banyak, dan mereka hanya bisa berkeringat untuk keempat orang itu, dan orang-orang yang memandang mereka merasa lebih gugup daripada empat yang telah mereka rampok. Pada saat ini, naga adalah satu-satunya, setelah melihat keempat naga Guntur, dia berdiri tiba-tiba, matanya bersinar, dan ada kilatan Guntur di tubuhnya. Melihat keempat naga Guntur, rasanya membuat naga bersemangat. Bola juga kaget, dan menatap Long Yan dengan rasa ingin tahu. Aku merasa mereka agak mirip denganku. Kata Long Yan dengan juling di matanya, dan bola memantul bersama dengan beberapa dengusan, dan wajah Long Yan tersenyum sedikit. Tenang, tidak akan ada bahaya, Long Yan berkata pada bola, setelah berbicara, Long Yan mencondongkan tubuh dan terbang keluar dari baterai yang tak kenal takut. Semua orang terkejut. Zeni dan Nan Erming bahkan lebih bersemangat. Kaisar Bintang 8 bukanlah prestasi kecil. Kekuatan Long Yu hanya di akhir periode tujuh bintang. Terlepas dari bantuan Xiao Xiao, tidak ada orang lain yang dapat berpartisipasi sama sekali. Ayah, aku merasa bahwa naga Guntur ini adalah kesempatan bagiku. Mungkin aku bisa membuat terobosan dengan meminjam kali ini. Suara Long Yan ditransmisikan ke Xiao Yan yang menatapnya dari jauh, dan Xiao Yan memalingkan pandangan dari takut capung yang terbang keluar dari batera sedikit mengernyit. Naga awalnya diubah oleh Guntur, dan tubuh persis roh Guntur. Empat naga Guntur yang muncul di langit hari ini memiliki beberapa kesamaan dengan naga, tetapi naga ini pada dasarnya berbeda dari naga. Meskipun naga petir ini terlihat seperti naga, seolah-olah mereka cerdas secara spiritual, pada kenyataannya, mereka tidak setengah pintar, mereka hanya malapetaka dari dunia. Mereka adalah hukum langit dan bumi, bukan roh, tetapi itu sendiri mengandung Guntur langit dan bumi, dan memiliki energi yang baik. Jika Long Mao dapat mengambil mereka sebagai miliknya, itu memang sebuah keberuntungan. Long Yan, ini tidak lebih baik dari Danji, naga petir yang ditransformasikan oleh Kaisar Bintang Delapan. Aku khawatir kamu tidak bisa menyerapnya. Jika kamu tidak bisa membawanya, kamu akan dalam bahaya hancur. Bisakah kamu memikirkannya? Xiao Yan memberitahu hasil terburuknya. Long Yun, dia juga tidak tahu persis apa yang akan terjadi, dan tidak jelas apakah Long Yun akan mampu menyerap Kaisar Bintang Delapan, tetapi karena Long Yan telah menawarkan untuk mengambil inisiatif, dia secara alami merasakan apa yang terjadi. Aku mengerti ayah, aku merasa aku bisa melakukannya. Mata Long Yan menunjukkan tekat, dan Xiao Yan menganggup dengan sungguh-sungguh. Berhati-hatilah, jangan memaksakannya. Xiao Yan bertanya, memperhatikan udara sepenuhnya. Begitu sesuatu terjadi, Xiao Yan pasti bisa menyelamatkan Long Yan tepat waktu, jadi ide yang bagus untuk Long Yan untuk mencobanya. Long Ning menganggup, keberanian dan ketekunannya terungkap di matanya. Dia secara alami tahu bahaya, tapi sekarang perasaan dipanggil begitu kuat. Pada saat ini, keempat naga guntur telah mengekspos sebagian besar tubuh mereka, dan Long Ning tidak lagi ragu-ragu. Ketika tubuh berbalik, tubuh Jiu Suan Jin guntur naga muncul. Dibandingkan dengan guntur naga di langit, tubuh Long Jue tidak kalah. Sembilan Suan Jin guntur naga berkelap-kelip dengan seluruh petir, tubuhnya berguling, dan dia menyapu keempat guntur naga di udara, melewati empat, dan penampilan capung mengejutkan keempat, mereka semua selesai. Menghadapi keempat naga guntur ini, tubuh naga emas besar naga itu bercampur dengan guntur pada saat ini bergegas menuju keempat naga guntur. Long Zhang, keempat Xiao Xiao semua terkejut. Long Zhang hanya berada di periode akhir bintang tujuh saat ini. Baginya, Kaisar bintang delapan sangat menghancurkan. Hanya guntur, bahkan jika tubuh Long Zhang lebih kuat, maka itu juga fatal. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Long Yan menjadi gila? Dia tidak mampu bertarung melawan Kaisar bintang delapan. Xiao Xiao juga cemas, melihat Long Yan yang bergegas ke langit, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, semua orang akan bisa menyerap Danjie, bukan. Dia ingin menyerap Kaisar bintang delapan kita. Mata badai sedikit menyipit, tetapi tampaknya lebih tenang. Xiao Zhan, Ziying, King Muir semua cemas. Setelah mendengar kata-kata itu, Long Yan tampaknya bisa menyerap guntur. Tapi itu hanya Danjie. Ini adalah Kaisar bintang delapan. Ini lebih dari seratus kali lebih kuat dari Danjie. Long Yu hanya di akhir periode bintang tujuh. Yang paling penting adalah bahwa pada saat ini bukan Kaisar bintang delapan. Kaisar bintang delapan orang, empat Kaisar bintang delapan, bagaimana Long Ling menolak. King Muir tampak sedikit bermartabat, Long Ling bergegas ke langit dengan tergesa-gesa, membuatnya khawatir. Tepat ketika keempatnya cemas dan kaget, Long Yu sudah menembus awan, dan tubuh naga emas besar telah jatuh ke awan guntur hitam. Awan guntur yang awalnya menyala tiba-tiba terdiam, dan keempat perlahan-lahan turun. Thunder Dragon sebenarnya segera berhenti, seolah-olah semuanya masih pada saat ini. Percakapan antara keempat juga terganggu oleh perubahan mendadak ini. Mereka semua memandang langit diam-diam, secara bertahap menunjukkan kejutan di wajah mereka, karena guntur di langit terus menurun, dan empat naga guntur yang terkondensasi tidak ada. Maju, tapi perlahan kembali, ke awan. Ini, keempatnya semua adalah garis hitam pada saat ini. Kaisar Bintang VIII mereka benar-benar diserap oleh Long Mao pada saat ini. Meskipun ini belum pasti, penindasan Kaisar Jie telah terus-menerus bergeser dari sosok empat orang pada saat ini, sekarang aku bisa mendengar gemuruh guntur di Thunder Cloud, tetapi tidak ada lagi guntur, bahkan berkedip. Lemans menjadi langka. Ribuan awan guntur, dibawah perhatian semua orang, mulai menggeliat lagi, perlahan-lahan menggeliat secara teratur. Guntur aun semas di tempat capung berkelip awan di sekitar capung mulai berputar, dan awan gelap yang tebal membentuk lapisan awan besar. Sarang Rotari Pada saat ini, ketika Anda melihat kesarang spiral besar ini, Anda dapat melihat sembilan naga guntur emas hitam berjalan di sekitar, dan di sampingnya ada empat naga panjang dengan seluruh tubuh, dan mengikutinya, jejak guntur menuju Long Ling terus terburu-buru, semakin banyak tubuh Raimang, dan napas tumbuh dengan sangat cepat. Sepertinya 6 bintang 8 muncul bersama-sama. Xiao yang tersenyum, dan dia tidak menyangka bahwa bencana kaisar bintang 8 diselesaikan dengan cara ini. Perampokan kaisar bintang 8, secara kebetulan, juga membantu Long Chan tumbuh menjadi bintang 8. Bahkan kaisar bintang 8 kita sudah berakhir. Xiao masih sedikit terkejut pada saat ini. Dia sudah siap untuk perang, dan kemunculan Long Yan langsung menyerap kaisar bintang 8 dari 4. Biarkan keempat orang yang tadinya sulit menangkis Rob Kaisar langsung menghela nafas lega. 8 bintang Kempat berkedip di mata mereka saat ini, dan kegembiraan batin mereka sulit untuk disembunyikan. 8 bintang, tingkat yang tidak pernah mereka bayangkan, tapi sekarang dengan bantuan Xiao Yan, mereka benar-benar berhasil. Pada saat yang sama, Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, menatap ke laut di bawah, dan 4 sosok berdarah muncul. Apakah balas dendam akan datang? Sudah terlambat untuk membalas dendam. Sosok berdarah ini tidak lain adalah monster darah yang dibunuh Xiao Yan sebelum menyelamatkan Putri Duyung, Qian Ning. Mendengar Qian Ning berkata, benda ini adalah kehadiran yang kuat di lautan emas, banyak di antaranya. Keempat monster darah bergegas keluar dari laut, tubuh Xiao Yan runtuh. Empat orang di atas juga memperhatikan Xiao Yan di sini. Xiao Yan tidak menembak tetapi menoleh dan melihat keempat orang di atas. Karena mereka berhasil menembus Baxing, mereka kebetulan mencobanya. Monster darah ini hanya tentang kekuatan Baxing. Mereka memang kuat di benua tetapi mereka tidak takut di mata Xiao Yan. Xiao telapak tangan Yan seperti menembak lalat, jadi Xiao Yan tidak mengambil gambar, tetapi sebaliknya melatih mereka berempat di Xiao Zhan. Xiao Zhan tampaknya memiliki tangan yang mudah marah, dan kekuatan Baxing melonjak dalam darah, dan mereka semua mencoba menguji seberapa kuat kekuatan Baxing. Keempat berubah menjadi empat Chang Hong, dan Xiao Xiao yang memimpin. Jeritan harimau di belakangnya tampak solid, dan langkah kaki Xiao Xiao terkondensasi ke dalam tubuh. Tinju besar itu meluncur ke arah keempat monster berdarah. Sebuah pukulan menghantam kepala monster darah, dan monster darah itu meraung sebelum menembak. Tiga monster darah menukik, dan tubuh Xiao Xiao berputar, langsung mengguncang mereka. Sebuah cambuk panjang berwarna darah mengoyak udara, dan suara badai bergemuruh di tengah angin kencang, dan sebuah kipas ganas jatuh ke tubuh monster darah itu. Segera, noda darah muncul di monster darah, dan seluruh tubuh masih bersinar dengan guntur. Untuk sesaat, anggota badannya kaku, seolah-olah disebabkan oleh Raimang. King Muir memegang cambuk merah di tangannya, kadang-kadang lunak dan terkadang tangguh, ditambah semangat bertarung Leiyu, sifat mematikannya sangat kuat. Tubuh Ziying bergetar, dan ada ratusan hantu di sekitarnya, hantu-hantu itu sangat cepat dan saling berhubungan satu sama lain. Ratusan hantu Ziying menyambut monster darah. Segera setelah itu, ratusan hantu terkondensasi menjadi satu. Pada saat ini, ratusan noda darah muncul pada monster darah. Tidak ada yang baik pada tubuh. Ada juga sebuah tenda ungu di leher monster darah itu, dan mata monster darah itu tinggal sesaat. Saat berikutnya, kepalanya terpisah, dan Ziying membunuh satu secara langsung. Di sisi badai, pedang itu seperti angin, memegang belati, berkedip hijau, belati terkondensasi menjadi epi yang mencolok. Badai itu melambaikan tiga pedang, satu pedang lebih kuat dari yang lain, monster darah yang terbelah itu tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Akhirnya, badai mengangkat epi Kingguang dan menghanyutkannya. Dipotong, disapu langsung, daging dan darah monster darah itu hilang, dan mayat itu jatuh ke lautan emas di bawah. Xiao Zhan memegang monster darah, meraung, dan meninju keluar. Sebelum kepalan tangan, ada mulut harimau besar dari Tian Xiao Tiger. Kukulan itu keluar, dan kepala monster darah itu patah, seolah-olah mulut Tian Xiao Tiger menelan kepala monster darah itu. Cambuk panjang King Muir mengikat monster darah, dan di atas cambuk merah, guntur bergemuruh semakin, darah terikat bergetar, darah hijau dimuntahkan di mulutnya, dan cambuk panjang King Muir mengencang, dan akhirnya darah salahnya langsung disambar kabut darah. Keempat monster darah segera diselesaikan oleh empat orang yang baru saja menembus delapan bintang. Setelah Xiao Yan melihat kekuatan bertarung sengit dari empat, ia bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Seperti yang dipikirkan Xiao Yan, setelah semua orang menerobos ke delapan bintang, ia memiliki kemampuan untuk menjelajahi lautan emas. Setelah melakukannya, keempatnya datang ke Xiao Yan, menyekat darah pada senjata dan menatap Xiao Yan dengan ragu. Xiao Xiao, monster macam apa ini? Xiao Zhan bertanya, dan tiga lainnya memandang Xiao Yan dengan pertanyaan yang sama. Ya, aku melihat bagaimana monster darah ini terlihat sangat mirip dengan monster yang melawan life eater sebelumnya. Sebelum badai, aku dengan hati-hati melihat penampilan monster darah ini, dengan anggota tubuh yang panjang dan darah besar di tubuh mereka. Merah, kebetulan adalah monster jiwa pemakan jiwa. Xiao Yan menatap tubuh monster darah laut emas yang perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut, matanya menyipit, bukan apa yang dikatakan badai. Dia juga menemukan bahwa monster darah laut emas itu benar-benar jiwa pemakan jiwa. Aneh terlihat mirip. Aku pernah bertemu sebelumnya, tapi hanya satu. Kekuatannya mirip dengan empat yang kau bunuh. Mereka terlihat sangat aneh, dan mereka agak seperti pemakan jiwa. Mungkin mereka memiliki apa hubungannya? Atau, apakah monster darah ini sama dengan monster jiwa yang dibuat oleh pemakan jiwa? Xiao Yan juga bingung. Penampilannya semua darah, warnanya mirip, dan anggota tubuhnya panjang serupa. Perbedaannya adalah bahwa monster jiwa soliter terlihat seperti manusia dengan lima indera, dan monster darah yang keluar dari lautan emas itu halus dan halus, seolah-olah ada cairan kental di tubuh, mungkin karena lendir ini, delapan mereka dapat dilindungi dari air emas di dalamnya. Ada monster seperti itu di bawah lautan keemasan. Itu bukan masalah besar. Aku belum melakukan tinju. Aku bisa menangani keempat ini sendiri. Xiao Zhan menepuk dadanya dan berkata, setelah dipromosikan menjadi bintang delapan, Xiao Zhan dia juga berbicara lebih percaya diri, dan dia tidak banyak bicara. Meskipun keempatnya memiliki nafas delapan bintang, serangan yang sebenarnya terlalu tunggal, dan itu memang tidak perlu ditakuti. Saya pikir monster darah ini sepenuhnya adalah prajurit udang dan kepiting. Lautan emas ini tidak sederhana. Jika Anda memikirkannya, beberapa monster darah yang muncul secara acak memiliki delapan bintang. Maka ada kehadiran yang lebih kuat, bahkan jika ada sembilan bintang itu tidak mengejutkan. Ketakutan adalah bahwa masih ada kekuatan douxian di lautan ini, yang sulit dilakukan. Xiao Zhan tampak berwibawa. Ini adalah spekulasi yang berani. Spekulasi Xiao Zhan tidak masuk akal. Putri Duyung sangat takut. Dikatakan bahwa bahkan keberadaan naga, monster darah ini masih meraja lela, menunjukkan bahwa monster darah ini juga sangat sederhana. Bahkan jika monster darah ini tidak kuat, jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Posisi Xiao Zhan sekarang hanya di pantai lautan emas, jika mereka pergi satu titik lebih dalam, beberapa baik-baik saja. Jika ada ratusan atau ribuan bahkan di hadapan Xiao Zhan, itu bukan ancaman kecil. Xiao Xiao, jangan menakuti saya di sini. Keberadaan douxian telah dibantai selama momok benua kaisar. Di mana mungkin, jika itu masalahnya, mengapa orang kuat douxian pergi di lautan emas ini? Di benua kaisar doux saat ini, douxian menyerukan angin dan hujan apa yang dibutuhkan, dan pasukan mana yang bukan satu-satunya yang harus dilihat. Xiao Zhan cemberut, tampaknya beberapa orang tidak percaya bahwa Xiao Yan mengatakan akan ada douxian di lautan emas. Meskipun aku tidak yakin apakah ada peri, tapi aku yakin ada hal-hal di laut yang tidak bisa aku tangani. Inilah sebabnya aku tidak membawa kamu ke laut begitu lama. Kamu harus lebih meningkatkan kekuatanmu dan menunggu ku. Menerobos ke tahap akhir Jiuxing, dan jika saya menunjukkan keterampilan bertarung tim pada saat ini, saya harap saya dapat mencapai puncak Jiuxing. Dalam hal ini, bahkan jika ada peri pertempuran, saya masih bisa bertarung. Kata Xiao Yan, nadanya tidak setengah. Ini adalah lelucon. Karena santo pelindung memungkinkan Xiao Yan memiliki peri bertarung sebelum pergi ke laut, maka harus ada kehadiran yang sangat kuat di laut, baik sekelompok bintang sembilan, atau monster dengan kekuatan peri pertempuran. Karena Xiao Xiao berkata begitu, aku harus tahu beritanya. Ketika Long Ling telah menyerap kaisar bintang delapan kita, itu pasti memiliki kesempatan untuk mencapai bintang delapan, jadi aku lebih percaya diri. Badai itu menganggup dan dia percaya Xiao Yan mengatakan bahwa sejak samudera emas ditutup oleh daratan Dou, ia tidak dapat diakses di bawah Dou Xian, biaya yang dapat hidup di laut emas itu unik atau cukup kuat untuk menahan erosi laut. Pembohong kecil itu masuk akal, kita masih harus berhati-hati. King Muir berkedip, menertawakan Xiao Yan, melihat penampilan seperti kapal King Muir, dan Xiao Yan yang juga sedikit menggoda, tekanan di hati saya juga terasa lega. Ziying masih sama, matanya dingin, bagaimana Xiao Yan berbicara tentang hal itu tampaknya mustahil, tetapi Ziying akan memiliki sentuhan gerakan, hanya mendengarkan dengan acu-ta'acu, itu hanya keindahan gunung es. Itu dia, delapan bintang, apa yang aku takuti? Berapa banyak monster darah ini yang membunuh berapa banyak? Xiao Zhan, sepasang tinju karung pasir besar, terbentur di depan dadanya, pandangan tanpa rasa takut. Pada saat ini, mereka berempat mendapatkan bantuan dari tiga keajaiban Xiao Yan, tidak hanya kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi juga banyak perubahan dalam tubuh mereka, hantu dari hari Mautian Xiao dari perang melolong telah menjadi lebih solid, dan mereka dapat terus berkultivasi, mungkin mereka dapat berkumpul untuk menyembah para leluhur. Memanggil jejak nenek moyang di pembuluh darah yang berdarah, kekuatan tidak diketahui seberapa kuat, kelahiran kembali nirvana dari badai telah meningkatkan pemulihan energi sumber kaisar dalam badai lebih dari satu tingkat. Pada awalnya, dia hanya dapat menggunakan keterampilan bertarung sekali. Pada saat ini, dia dapat melakukan tiga kali, dan ini akan pulih kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Twilight Ghost Purple Shadow telah meningkatkan kekuatan jiwanya, dan sejalan dengan serangannya, seperti hantu yang keluar dari senja, dingin dan mematikan, kecepatan itu juga menjadi lebih cepat dari sebelumnya, dan serangan itu menjadi lebih parah. Layu War Spirit King Muir memberinya metode kualitatif perubahan cambuk. Cambuk itu adalah senjata yang relatif lunak. Saat ini, Lei Anda Zanling membuat metode cambuk King Muir lebih kuat, dan di bawah cambuk kilat melintas kekuatannya tidak kalah dengan senjata tajam. Tiga keajaiban itu tercermin dengan sangat baik pada empat orang, yang juga merupakan hasil yang ingin dilihat Xiaoyan. Pada saat itu, keempat orang itu sangat puas, dan mata mereka beralih ke burung hantu naga di sarang berputar-putar awan langit. Kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan, dan aku merasakan nafas Long Ling kapan saja. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan segera bergegas masuk dan menyelamatkan Long Ling. Lagi pula, ini adalah Kaisar 4 Bintang 8. Bahkan jika Long Ling memiliki bakat untuk menyerap guntur-guntur jenis ini terlalu kuat. Tapi jelas semua orang meremehkan talenta Long Yan. Ia lahir di antara langit dan bumi, dan batasnya tidak diketahui siapapun. Saat ini, Kaisar 4 Bintang berbintang 8 mati setelah Xiaolong memasuki Tuderklut. Xiaoyan juga telah menjelajah dengan kekuatan jiwa. Napas Long Yan sangat stabil, dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pendakian. Tampaknya itu benar-benar menyerap kekuatan guntur Kaisar Bintang 8. Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kamu harus kembali ke tabut tataku terlebih dahulu. Tahan waktumu dan menstabilkan kekuatanmu saat ini. Aku juga harus bergegas dan berlatih. Xiaoyan berbalik keempat dan berkata keempat. Menganggup berbalik dan terbang kembali ke baterai yang tak kenal takut. Xiaoyan terjun ke lautan emas lagi, siklon abadi di tubuhnya pada dasarnya telah terbentuk. Setelah beberapa saat, Xiaoyan seharusnya bisa menembus tahap akhir dari 9 bintang. Akibatnya, dia selangkah lebih dekat ke Douxian. Di lautan keemasan, tidak ada angin, tetapi pasang naik lebih tinggi dan lebih tinggi setiap saat. Seluruh lautan bergema melalui suara air yang bergemuruh saling memukul. Di bawah lautan, itu terlihat sangat sunyi, tetapi sebenarnya itu adalah gelombang gelap. Dibandingkan dengan gelombang besar di laut, gelombang gelap ini sebenarnya lebih berbahaya, karena kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang sebenarnya terlihat. Bahkan Xiaoyan armor roh itu kental dengan tanda roh untuk melawan dampak arus bawah ini. Air laut di sekitar Xiaoyan bahkan lebih kuat, membentuk sarang spiral yang tidak terlihat. Sarang spiral ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dibentuk oleh tekanan luar biasa dari semangat juang yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, dalam tubuh Xiaoyan, sumber energi abadi sangat kuat. Dibandingkan dengan masa-masa awal Jiuxing, sumber energi abadi seperti perbedaan antara kolam air dan laut. Sumber energi abadi dalam tubuh Xiaoyan terus-menerus beredar dalam bentuk minggu besar. Dengan setiap siklus, sumber keabadian di tubuh Xiaoyan menjadi lebih kuat. Kondensasi siklon bukan merupakan keberhasilan satu kali saja. Kultivasi tampaknya kembali ke awal. Siklon kondensasi serupa artinya, tetapi ada perbedaan mendasar di dalamnya. Kondensasi siklon tidak hanya berbahaya. Dibutuhkan lebih banyak waktu setelah kegagalan. Dan kegagalan kohesi bukanlah hal yang baik, semakin banyak kegagalan, semakin sedikit peluang untuk melakukan terobosan. Topan yang dibentuk oleh gas sumber abadi di tubuh Xiaoyan telah membentuk hari minggu yang besar, dan suara dengung yang terus-menerus tampaknya tidak sepenuhnya terbentuk, tetapi itu hanya langkah terakhir. Selama topan tidak membubarkan, ia dapat menerobos ke Jiuxing terlambat. Xiaoyan sangat fokus, dan pada saat ini, Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh, dan ada puluhan napas di sekelilingnya. Xiaoyan berteriak pada saat ini, yang merupakan waktu penting baginya. Sial, jangan datang lebih awal atau datang terlambat, jika kamu terganggu, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak waktu untuk dapat mengembun, kamu harus berhasil sekali. Jantung Xiaoyan mengembang, dan hatinya bahkan lebih marah, jangan menebak, napas ini pastinya monster darah yang mati. Api tanpa nama Xiaoyan pecah, tetapi pada saat ini dia tidak berani terganggu sama sekali, jika angin puyuh abadi turun itu akan menjadi kerugian total. Xiaoyi, Xiaoyan harus berteriak dalam hatinya pada saat ini, dan sebelah selangit Xiaoyan juga muncul dari kondensat, dan mereka seharusnya dapat mendukung mereka untuk jangka waktu tertentu. Xiaoyi muncul, dengan tangan kecil, dan api teratai mengembun, dan kemudian melemparkan nafas dengan liar ke arah itu, teratai api segera meledak. Seluruh permukaan laut sudah di bawah laut, dan segera menyebabkan gelombang besar, tetapi tidak diketahui apakah itu di bawah air. Alasannya adalah kekuatan lotus api ini menjadi jauh lebih kecil, dengan lebih dari selusin nafas, dan angka itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Mereka menebak dengan baik dengan Xiaoyan, dan itu benar-benar monster darah itu, tapi kali ini perbedaannya adalah pada monster darah ini. Di antara mereka, ada sosok yang lebih kemerahan daripada monster darah lainnya, dan nafas yang keluar dari tubuhnya memiliki sembilan bintang. Teratai api Xiaoyi jelas tidak bisa menghentikan mereka, dan sebelah selangit menyala di sekitar Xiaoyan juga keluar bersamaan, masing-masing mengerahkan kekuatan penghancuran yang kuat, di bawah pemboman yang kuat beberapa monster darah ini dibom dengan lengan yang hilang. Lebih sedikit kaki, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terluka, dan bergegas. Hampir, Xiaoyan tegang pada saat ini, mengembun angin puyuh abadi, seolah menggambar lingkaran di atas kertas. Lingkaran ini hanya berjarak satu pukulan. Monster darah telah melewati pertahanan Xiaoyi dan 11 Heavenly Fires, lagi pula mereka hanya roh api Xiaoyan. Setelah digabung oleh Xiaoyan, kekuatan yang bisa ditampilkan sangat terbatas, mereka hanya bisa dilepaskan dari pertempuran saja, bahkan dibandingkan dengan orang kuat dengan puncak 7 bintang, 8 bintang itu tidak dapat mencapainya. Bagaimana mereka dapat diblokir? Namun, masih belum lama sebelum terobosan Xiaoyan, tetapi monster darah telah tiba di depan Xiaoyan, dan cakar Zhang Kaili merobek Xiaoyan, tubuhnya bahkan lebih berdarah, monster darah dengan 9 bintang sangat cepat. Di depan Yan, kelopak mata Xiaoyan berkibar dan dia memiliki niat untuk membuka matanya. Jika dia benar-benar harus, dia harus melepaskan terobosan. Meskipun bahkan monster darah ini memiliki napas 9 bintang, pada dasarnya mustahil untuk menyakiti Xiaoyan. Xiaoyan memiliki tubuh peri yang bertarung. Ini bebas dari rasa khawatir. Meski begitu, itu dapat mempengaruhi terobosan Xiaoyan, yang lebih mematikan daripada cedera. Waktu Xiaoyan pendek, dan kesempatan seperti itu bahkan lebih enggan untuk menyerah. Ketika Xiaoyan hendak menyerah, dia hanya mendengar suara ombak menerobos air. Dengan suara keras di bawah air laut, garpu segitiga dipakukan ke tubuh monster darah Jiuxing, dan monster darah Jiuxing segera berduka, melihat tajam di bawah air, dan membuka mulutnya ke monster darah lainnya. Ada geraman pelan di air, dan monster darah lainnya segera melihat air di bawah. Pada saat ini, ada beberapa sosok di bawah laut. Jika Xiaoyan membuka matanya, dia pasti akan tahu salah satunya. Ini adalah Putri Duyung Kianning yang pernah ditemui sebelumnya. Pada titik kunci terobosan Xiaoyan, Kianning tiba tepat. Saya tidak berharap bertemu monster darah. Di sampingnya, ada beberapa sosok ekor ikan panjang, tubuh bagian atas yang sangat kuat, memegang garpu segitiga di tangannya, menatap monster-monster darah ini dengan ganas, sepertinya pasti ada banyak kebencian di antara mereka. Jelas, Putri Duyung jantan ini semuanya adalah penjaga Kianning, kekuatan mereka juga tidak lemah, dan setiap nafas memiliki delapan bintang, tetapi jumlahnya tidak besar, aku takut sulit untuk melawan begitu banyak monster darah, apalagi salah satunya tidak heran ada sembilan bintang. Dengan kemarahan monster darah Jiuxing, semua monster darah menuju Putri Duyung, dan penjaga pria segera berenang di depan Kianning, melindungi Kianning di belakang. Kianning memandangi monster darah yang deras itu, dan sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Botol batu giok ini diberikan kepadanya oleh Xiaoyan. Di antara mereka adalah nyala api dari api yang dipadatkan oleh Xiaoyan, yang sangat kuat. Hanya ada yang terakhir yang tersisa. Pastikan untuk membunuh mereka semua. Kianningbei menggigit bibirnya, dan wajahnya sedang berjuang. Sulit untuk menyembunyikan ketegangan di hatinya. Jika Huohulian tidak meledakan mereka semua hari ini, maka mereka cenderung dalam bahaya, dan saya tidak tahu kapan Xiaoyan dapat menyelesaikan kultivasi. Memikirkan itu seharusnya menjadi momen kunci kultivasi, dan orang dewasa harus berhasil. Kianning menyematkan semua harapannya pada Xiaoyan, dan segera mengeluarkan manik yang terkondensasi dari api dalam botol giok dan bergegas ke arahnya. Monster darah itu membuangnya. Semuanya kembali. Teriak Kianning, Putri Duyung Jantan dan Kianning berenang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Tianhuo Fire Lotus meledak pada saat ini. Seluruh air laut sepertinya mendidih, dengan suara teredam. Tindakan ledakan agak lambat di dalam air, dan itu bisa terlihat dengan jelas. Manik-manik meledak membentuk lotus api berwarna-warni langit api. Monster-monster darah berada di samping lotus api. Dengan terkejut di matanya, saat berikutnya, Tianhuo Huolian hanyut dengan kekuatan kehancuran ekstrim. Lokasi di mana lotus api meledak membentuk keadaan vakum sesaat, dan segera diisi dengan air laut lagi, banyak lecet menghalangi pemandangan dan memicu arus laut yang kuat. Seribu Putri Duyung berdiri di depan Kianning, semuanya berdiri saling berhadapan. Arus kuat ini, arus kuat yang dibentuk oleh ledakan menyapu Kianning kembali 100 kaki sebelum perlahan berhenti. Kekuatan yang luar biasa. Putri Duyung laki-laki terkejut, dan masing-masing terkejut. Bahkan jika mereka kekuatan seperti itu, mereka akan langsung diterbangkan ke dalam residu. Xiao Yan tidak jauh dari Huolin, tetapi Huolin adalah Xiao Yan, jadi tidak mungkin untuk menyakiti Xiao Yan, hanya mengacaukan rambut Xiao Yan, dan pakaiannya ditepuk secara acak. Di bawah laut secara bertahap memulihkan perdamaian. Dengan munculnya sejumlah besar gelembung udara di dalam air, situasi di depan saya juga menjadi jelas. Saya melihat ada puluhan monster darah, tetapi mereka diledakan setengahnya. Bahkan monster darah bintang sembilan itu tampaknya terluka. Marah. Menghadapi fitur kabur, mulut panjang, raungan, bergegas menuju Kianning lagi, Kianning diam-diam berkata dengan buruk, dia secara alami tahu bahwa monster darah bintang sembilan, monster darah ini bukan pertama kalinya bertemu. Jika tidak apa-apa di klan, beberapa dari kita takut sulit untuk berurusan dengan saat ini. Alis Kianning liu sedikit berkerut, fitur yang sangat halus, bahkan kerutan sangat indah, pupilnya terlihat merah muda, dan mereka akan melihatnya sekilas. Bisa tertarik. Putri, ayo kembali dulu, ada monster darah bintang sembilan, kita tidak bisa bertahan lama. Putri duyung jantan berkata dengan suara dalam, berjuang di wajah Kianning, dia berpikir bahwa kali ini dia mencari Xiao Yan, bahkan jika dia bertemu sembilan bintang monster darah, Xiao Yan juga bisa mengatasinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat ini Xiao Yan datang ke pusat kultivasi. Alis Kianning liu mei berkerut dengan kencang. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah harus tetap atau tidak. Melihat ke bawah pada botol giok yang diberikan Xiao Yan padanya, sudah kosong. Semua Tianwo Fire Lotus telah digunakan olehnya. Yang terakhir juga digunakan. Sekarang masih gagal menghentikan monster darah Jiuxing. Tetapi jika kita mundur sekarang, orang dewasa pasti akan terluka. Dapatkah kita mencoba untuk menunda dia untuk beberapa waktu? Kianning dengan cemas mengatakan bahwa Putri duyung jantan harus menggigit peluru dan naik. Putri duyung jantan itu segera bertarung dengan monster-monster darah ini. Monster darah sembilan bintang ini bahkan lebih ganas dari yang diperkirakan. Dibandingkan dengan monster darah bintang delapan, monster darah sembilan bintang ini tampaknya memiliki beberapa kecerdasan, setidaknya untuk menghindari serangan, dan itu kekuatan serangannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Cakar berdarah panjang di tangannya seperti pisau baja yang lahir di punggung tangan. Di bawah satu cakar, bayangan darah muncul, dan kecepatannya sendiri cepat. Hanya dalam beberapa putaran, Putri duyung jantan tampak mati dan terluka. Jika ini berlanjut, mereka semua harus mati di sini. Putri, kamu bisa kabur, kita tidak bisa menahannya. Putri duyung laki-laki itu sangat setia dan langsung berteriak ke arah Kian Ning. Dia mengeluarkan Keong di tangan Kian Ning di belakang, dan Keong itu berwarna biru dan bertatah. Berbagai kristal. Kian Ning mengeluarkan Keong dan membuat serangkaian ledakan sonic. Monster darah bintang sembilan itu stagnan, dan monster darah bintang delapan itu tidak tahan dengan gelombang suara, menutupi telinga mereka dengan tangan, rasanya sangat tidak nyaman. Monster darah bintang sembilan, mata merah darah, nampaknya Kian Ning membuatnya marah lagi, dan kemudian meledak langsung ke arah Kian Ning. Kecepatan monster darah itu begitu cepat sehingga garis laut putih panjang ditarik di air laut di belakangnya. Ya, sang putri melarikan diri. Beberapa putri duyung laki-laki terluka parah pada saat ini, dan tidak dapat membantu Kian Ning lagi. Serangan gelombang Keong Kian-Kian sangat mematikan monster darah delapan bintang, tetapi untuk bintang sembilan ini monster darah jelas tidak bisa menghentikannya, tetapi membuatnya marah. Kian Ning memutar dan mengembara, tetapi monster darah bintang sembilan tidak puas dengan kecepatannya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat dibedakan dari putri duyung mereka dengan ekor ikan. Pada saat ini, monster darah bintang sembilan sangat marah dan kecepatannya terutama cepat. Sudah terlambat, Kian Ning telah merasakan air laut yang bergelombang, dan dia berbalik dan sudah merasakan bahwa Jiuxing Blood Monster telah tiba di belakangnya. Kekuatan Kian Ning tidak tinggi, dan serangan Jiuxing Blood Monster lemah. Tahan! Tepat pada saat zaman, Kian Ning hanya merasakan kegelapan di depannya, dan sesosok datang padanya, dan Kian Ning menghantam lengan Hei Ying. Hei Ying bukan orang lain, tetapi Xiaoyan yang baru saja membuat terobosan. Berbahaya, aku akhirnya menyusul, kalau tidak jika kau mati, aku akan benar-benar bermasalah untuk sementara waktu. Xiaoyan memanggil dengan senyum di wajahnya, dan melihat ke bawah dan menabrak lengannya sendiri dengan ekspresi wajahnya. Kian Ning yang ketakutan dan ketakutan. Terima kasih atas perlindunganmu, Xiaoyan menulis ini. Lalu, biarkan binatang buas ini menolek kepadaku. Xiaoyan mengangkat Kian Ning, lalu berbalik ke Kian Ning, cakar monster darah bintang 9. Setelah tiba, Xiaoyan berbalik dengan tajam, mengangkat matanya dan memandangi Jiuxing Blood Monster di depannya. Momentum ledakan Jiuxing tiba-tiba-tiba-tiba, cakar tajam dari monster darah Jiuxing tertegun, matanya melebar, dan ada kepanikan di matanya. Warna Xiaoyan mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Dia benar-benar takut pada cakar monster darah Jiuxing, jadi dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Monster darah Jiuxing melihat itu, seolah-olah dia melihat orang bodoh, dia berani menggunakan dagingnya untuk mengambil cakar. Faed langsung gemetar, merobeknya dengan cakarnya. Ketika Kian Ning melihat adegan ini di belakang Xiaoyan, itu adalah seterum Xiaoyan bahkan mengambilnya dengan tangan. Tuan, hati-hati. Seru Kian Ning, matanya menyipit, takut untuk melihat. Suara tabrakan besi menghantam pemandangan yang menakjubkan. Ini di bawah air. Tangan Xiaoyan bertabrakan dengan cakar monster darah Jiuxing dan berbunyi. Cakar rakasa darah Jiuxing tidak merobek daging Xiaoyan seperti yang mereka bayangkan, tetapi mereka tampaknya telah dicincang di atas pelat baja. Rakasa darah Jiuxing tiba-tiba merasa kewalahan oleh situasi ini. Monster darah Jiuxing buru-buru menarik cakarnya, tetapi Xiaoyan meraihnya dengan backhand-nya, mencubit baja cakar monster darah Jiuxing, dan kemudian melihat ke belakang monster darah Jiuxing. Monster darah Jiuxing sepertinya merasa buruk dan matanya melebar. Gila ingin menarik diri dari Xiaoyan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Xiaoyan tidak bergerak menatap Jiuxing glut monster dengan senyum di wajahnya. Dengan kekuatan ini, berani mengganggu Lao Tzu. Xiaoyan mencibir. Di belakang monster darah Jiuxing, api melonjak ke langit. Sebelas api langit menyerbu ke arah Xiaoyan, dan kemudian melewati tubuh monster darah Jiuxing. Api langsung menelan monster darah Jiuxing, dan di antara mereka, monster darah Jiuxing langsung dibakar oleh api. Setelah abu, sebelah Sky Fires dan Xiaoyi kembali ke tubuh Xiaoyan. Di abu, Xiaoyan mengulurkan tangan dan meraih tiang merah seukuran ibu jari. Apa ini? Xiaoyan memandang spar merah di tangannya, dan Qian Ning di belakang tampak tertarik ketika dia melihat spar merah bersinar di matanya. Tuan, ini adalah kristal darah yang mengandung energi yang kaya, yang sangat membantu untuk berkultivasi. Qian Ning berkata perlahan. Setelah berbicara, Xiaoyan terkejut dan merasakan sesaat, dan kemudian wajahnya juga mengungkap kejutan, kristal darah ini benar-benar memiliki energi yang kuat, seperti kata Qian Ning. Jika kamu bisa mendapatkan sejumlah besar kristal darah, mungkin kamu bisa mengenai peri yang bertarung. Xiaoyan berpikir pada saat ini bagaimana dia bisa menembus peri yang bertarung lebih cepat, krisis akan datang, dia harus selalu menganiaya dirinya sendiri. Orang dewasa tidak umum, monster darah bintang 8 hampir tidak ada. Monster darah bintang 9 memiliki poin seperti itu. Qian Ning tersenyum tak berdaya, dan berbicara tentang sejumlah besar. Ukuran ibu jari tangan Xiaoyan sudah sangat baik. Ada beberapa lagi. Kristal darah segera menarik perhatian Xiaoyan. Begitu dia melangkah, dia meledak monster darah bintang 8 yang tersisa, tetapi monster darah bintang 8 ini tidak menerima darah lagi. Kristal. Benar-benar tidak banyak. Xiaoyan sedikit kecewa. Memalingkan kepalanya, Xiaoyan melihat Putri Duyung Jantan. Setelah mengetahui tentang luka-luka, ia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan, dan segera luka Putri Duyung Jantan ini membaik. Semua tinju sehubungan dengan Xiaoyan. Qian Ning mengayunkan ekor ikan yang indah di belakangnya, datang ke Putri Duyung Jantan, menyelidiki luka-luka, dan mereka semua membaik, tetapi hanya dua dari mereka yang mati, dan Xiaoyan tidak dapat kembali ke surga. Terima kasih banyak. Xiaoyan memegang tinjunya di depan Qian Ning. Jika Qian Ning tidak datang ke sini kali ini, dia akan menunda untuk beberapa waktu. Aku takut bahwa Xiaoyan benar-benar akan dikalahkan jika dia menembus tahap akhir dari sembilan bintang. Qian Ning tampak sedih di mata dua Putri Duyung pria yang mati, matanya berkaca-kaca, tampaknya tak tertahankan, dan Xiaoyan merasa tidak nyaman, rupanya karena dia. Orang dewasa tidak harus sopan. Mereka dipercayakan oleh imam besar. Qian Ning pasti akan melakukan yang terbaik. Klan saya masih membutuhkan orang dewasa untuk membantu. Qian Ning berkata dengan sungguh-sungguh mendengarkan nada suaranya, situasi Putri Duyung itu sangat sulit. Tuan Putri tidak harus sopan, panggil saja aku Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan lembut, Qian Ning mengangguk. Orang dewasa bisa memanggilku Qian Ning. Nama sang Putri juga hitam dan putih, dan Putri Duyung itu akan binasa. Aku juga berharap orang-orang dewasa itu akan membantu. Mata Qian Ning berkilau dengan air mata, mata berair besar, dan pupil merah muda. Terlihat lebih menyedihkan. Tolong, tapi aku masih harus memahami situasi khusus di lautan emas ini. Xiaoyan mengangguk, dan harus mengerti dari Qian Ning di sini dunia seperti apa lautan emas ini, apa itu, dan biarkan di laut tidak bisa pergi ke daratan, tetapi daratan kaisar tidak bisa masuk ke laut kecuali kekuatan douxian. Tuan, Xiaoyan, lautan emas sangat besar, tetapi tidak ada banyak kekuatan di dalamnya. Awalnya, lautan emas tidak sebesar sepersepuluh dari apa yang sekarang. Pada waktu itu, hanya ada Putri Duyung dan naga dan beberapa akwarium. Setelah bencana itu, banyak telur darah muncul, dan kemudian ada banyak monster darah yang tak terhitung jumlahnya, beberapa akwarium berkualitas rendah sebagian besar dibunuh oleh monster darah. Sekarang Putri Duyung kita juga menghadapi masalah ini. Angka itu, angka itu, seperti gelombang, terus-menerus mengenai klan saya, dan akhirnya klan saya tidak bisa menolaknya. Kian Ning berkata perlahan, matanya berfluktuasi di antara kata-kata, dengan kesedihan di mata merah muda, dan 3.000 kabel merah bergerak di belakangnya. Mengambang di air. Ini adalah gambar kasar dari dasar laut. Sebuah gulungan muncul di tangan Kian Ning, dan dia perlahan membukanya, Xiaoyan membungku dan melihat dengan hati-hati. Di selatan, kita adalah Putri Duyung, di utara adalah naga, dan lingkaran merah di tengah disebut peninggalan. Para pendahulu klan telah ada di sana, di mana ada banyak puing bangunan, dan ada monster darah ini. Lao Chow, banyak dari mereka memiliki monster darah yang kuat. Kian Ning menjelaskan kepada Xiaoyan. Apakah benar-benar ras naga? Xiaoyan sedikit bersemangat ketika mendengar kata Dragon. Dia hanya bersemangat karena dia berpikir bahwa Xi'an akan bangkit. Naga itu selalu sangat eksklusif. Tanpa Xi'an Xiaoyan, dia tidak bermaksud memprovokasi naga. Tapi jangan takut, ada Raja Naga, dan Anda harus pergi ke klan naga untuk menemukan sembilan belok nirvana. Tatapan Xiaoyan beralih ke tengah daerah besar ini di mana lingkaran merah dicat yang disebut Kian Ning sebagai reruntuhan. Kekuatan apa monster darah terkuat? Jumlah monster darah yang besar tidak perlu ditakuti. Yang menjadi perhatian Xiaoyan adalah apakah monster darah memiliki kekuatan melawan pri, jika ia akan sulit untuk diatasi. Sebagian besar orang yang datang untuk menyerang keluarga ku adalah monster berdarah bintang delapan, dan tidak ada banyak monster berdarah bintang sembilan. Adapun mereka yang lebih kuat dari sembilan bintang, aku belum pernah melihat mereka. Namun, tubuhnya tidak sebagus monster darah lainnya. Kelihatannya seperti manusia. Jika tidak merah, kelihatannya hampir sama dengan manusia. Sang penatua mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatannya, mungkin monster darah lebih kuat dari monster darah bintang sembilan. Kian Ning Liu Mei sedikit mengernyit memikirkannya. Apakah kamu tahu asal-usul monster darah ini? Xiaoyan juga terus bertanya-tanya. Monster jiwa pemakan jiwa sama persis dengan monster darah di lautan emas ini. Keduanya sangat mirip. Xiaoyan juga ingin tahu apakah ada hubungan di antara mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka muncul setelah dunia dan bencana. Itu juga setelah dunia dan bencana bahwa lautan berkembang 10 kali lipat dan membanjiri sebagian besar tanah. Saya tidak tahu asal-usul monster darah ini. Kian Ning menggelengkan kepalanya perlahan. Berkata, Xiaoyan berpikir sejenak. Ada beberapa alis di hatinya. Dia masih ingat dunia merah dilihat oleh mata kekuatan magis. Pemakan jiwa juga ditingkatkan oleh batu iblis darah yang ditinggalkan oleh dunia dewa darah dan terlihat mirip dengan monster darah ini. Jadi berspekulasi bahwa monster darah ini kemungkinan akan ditinggalkan oleh dunia dewa darah tetapi mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Sementara Xiaoyan masih berpikir, suara gadu tumpul mencapai dasar laut, Xiaoyan segera melihat ke atas pertama sesaat dan kemudian tersenyum di wajahnya. Tampaknya Longyan seharusnya berhasil menerobos. Pada saat ini, tim Xiaoyan dan sekarang menembus Longyan bintang 8 dan sekarang ada 6 bintang 8. Selain itu, Xiaoyan menerobos ke bintang 9-an, bahkan di hadapan douxian, kinerja keterampilan bertarung tim juga memiliki pertempuran. Yah, sekarang aku bisa pergi ke laut. Ketika aku pergi untuk memperbaikinya, aku akan mengganggumu untuk memimpin. Luka mereka tidak penting. Jika mereka tidak nyaman, kamu bisa pergi ke Bahtera. Xiaoyan berkata kepada Qian Ning, kemudian matanya berbalik beberapa putri duyung pria yang terluka. Setelah menerima ramuan yang diberikan oleh orang dewasa, lukanya tidak lagi menjadi masalah, jadi aku tidak akan mengganggu orang dewasa itu. Beberapa putri duyung laki-laki terluka jauh lebih baik. Kiki memberikan tangan kepada Xiaoyan, mengangguk, dan dia terbang keluar dari laut, bergegas keluar dari laut, dan melihat ke arah langit. Aku melihat tubuh naga itu. Sembilan naga guntur emas misterius sedang berjalan di dalam petir. Petir tebal itu terus berkurang, seolah ditelan oleh naga. Ketika petir perlahan-lahan menghilang, tubuh naga juga bocor. Keluar. Long Yan segera tersenyum malu-malu dua kali, menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung, dan segera menemukan sepotong pakaian untuk dikenakan di tubuhnya. Ekspresi tebal tampak indah pada saat ini. Hu, Long Yan menyeringai. Nah, sekarang, Nan Erming, Xiao Zhan, Storm, Purple Shadow, Muir, dan Long Yan, kenamnya telah menembus delapan bintang. Sekarang kita memenuhi syarat untuk pergi ke laut. Jika tidak ada kecelakaan, kita bisa mengubah dasar laut. Dangkal, jika Anda bisa mendapatkan satu atau dua kekuatan, semua orang akan melangkah lebih jauh. Xiao Yan melirik kerumunan dan berkata dengan gembira. Xiao Yan melihatnya dan menemukan bahwa Jin Wu Chen dan Zen Ni juga menerobos. Nir dan Wu Chen telah menerobos ke tengah-tengah enam bintang. Tidak buruk, Xiao Yan mengangguk lebih bahagia pada saat ini. Zen Ni menyerap Jin Diu, dan Jin Du menyerap peradangan kimia kiki, tumbuh dari akhir bintang lima. Di tengah-tengah enam bintang, itu sudah merupakan lompatan yang sangat besar. Waktu latihan tidak lama, dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, kekuatan orang-orang telah membuat kemajuan pesat dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan mereka belum keluar dari udara. Xiao Yan telah membayar terlalu banyak untuk mereka. Tidak hanya menyiapkan seratus kali sumber yang lebih kaya dari sumber kaisar, tetapi juga memberi semua orang tiga keajaiban, meskipun hanya anak dari tiga keajaiban, tetapi untuk semua orang, itu sudah cukup. Tujuan Xiao Yan juga tercapai, dan itu umumnya sama dengan apa yang dia anggarkan, bahkan lebih dari yang dia pikirkan. Hari ini, enam orang dapat menerobos ke delapan bintang, yang tidak terduga baginya, tetapi ini juga bukan kreditnya. Menerobos ke bintang delapan tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga bakatnya sendiri. Jelas beberapa anggota tim Xiao Yan, apakah mereka mental atau berbakat tidak lemah. Oleh karena itu, mereka telah menciptakan hari ini dalam satu adegan, dia menerobos ke 8 Starfighter dalam waktu yang singkat. Kalau begitu, sekarang kita akan memasuki laut. Laut ini tidak setenang laut. Sangat berbahaya, jadi semua orang harus mencapai 12 poin. Xiao Yan berkata lagi, dan pandangan semua orang berubah setelah berbicara. Mengambil hal-hal serius, mereka ingin tahu tentang lautan emas, dan mereka sedikit gentar. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menganggup berat mematuhi pengaturan Xiao Yan. Honger pergi ke laut. Buka tutup pelindung, kata Xiao Yan. Setelah berbicara, Bahtera mulai tenggelam perlahan, dan tudung muncul di sekitar Bahtera. Bahtera mulai tenggelam, dan air laut datang dari segala arah, tetapi air laut hanya terhalang di luar penutup pelindung, tidak ada setetes air laut pun memasuki Bahtera, dan hati orang-orang santai. Bahtera memotong laut dan tenggelam di bawah laut. Matahari segera terhalang oleh air laut, dan pemandangan itu langsung menjadi redup. Air laut di bawahnya sangat gelap sehingga bahkan matahari tidak bisa masuk. Kian Ning menatap Bahtera tak kenal takut yang besar ini dengan takjub di matanya, lalu sedikit bersemangat. Tampaknya imam besar, mengatakan yang sebenarnya, mungkin orang ini benar-benar penyelamat. Kian Ning bergumam, menatap Xiao Yan, seolah-olah dia telah menangkap satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Xiao Yan berdiri di depan tabut, memandang Kian Ning, dan memegang tinju di Kian Ning. Putri Kian Ning, silakan memimpin. Kian Ning mengangguk, tidak berbicara, berbalik, dan berenang menuju laut yang dalam, dan Bahtera yang tak kenal takut mulai berangkat menuju dasar laut emas. Kegelapan terasa lebih menyedihkan daripada air laut. Ketika menyelam kurang dari 100 meter, ketika Anda melihat ke atas, Anda tidak bisa lagi melihat cahaya sedikit pun. Satu-satunya cahaya yang terlihat adalah Kian Ning dan beberapa putri duyung jantan. Ekor Ikan Dalam Gelap Cian Ringan Kegelapan di sekitar mereka seperti monster, yang membuat orang merasa tertekan. Jenis kegelapan ini berbeda dari kekosongan, yang membuat orang merasa lebih tertekan, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Alis Xiaoyan juga berkerut, tampaknya sedikit tidak nyaman dalam gelap, bahkan jika suar cahaya muncul dari tubuh, tergantung di atas Bahtera yang tak kenal takut, suar itu tidak kuat, tapi mungkin itu alasan bahwa lingkungannya terlalu gelap. Api segera menghilangkan kegelapan di sekitarnya, dan pada saat yang sama menghilangkan kegelapan itu tampaknya menghilangkan kegelisahan di hati semua orang, memberikan rasa aman. Itu seharusnya jatuh selama ribuan meter. Dasar laut lebih dalam dari yang diharapkan. Xiaoyan melihat sekeliling kegelapan, dan kekuatan jiwa menjelajahi kegelapan di sekitarnya kapan saja. Di tempat seperti itu, yang paling rentan adalah serangan menyelinap. Di lautan keemasan, Xiaoyan menemui raksasa segera setelah dia datang. Seharusnya Qian Ning mengatakan bahwa akuariumnya tidak kuat, tetapi ukurannya sangat menakutkan. Xiaoyan tampaknya berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Ada suara panjang, bernada rendah panjang dan rendah, dan air di sekitarnya mulai membengkak, membuat baterai yang tak kenal takut sedikit gemetar. Semua orang terkejut, dan matanya ngeri melihat ke dalam air laut yang gelap di luar. Apa itu? Suasana asli yang tenteram dan dasyat segera dipatahkan oleh teman lama yang tiba-tiba ini, dengan kejutan di setiap wajah. Ini adalah paus biru, yakinlah mereka tidak akan menyerang kita. Qian Ning, yang memimpin jalan, memutar tubuh Jiao dan berbalik untuk melihat orang-orang di baterai yang tak kenal takut. Suara gesit itu sangat menyenangkan. Pada saat ini, wajah Xiao Zhan langsung kusam, menatap Qian Ning, seolah-olah jiwa seluruh orang telah terpikat. Wanita muda yang cantik sekali. Mata Xiao Zhan melebar, dan badai itu juga memperhatikan keanehan Xiao Zhan, melirik Xiao Zhan, dan memandangi mata Xiao Zhan, dan segera tersenyum. Nak, Hao Hun telah diikat. Setoran menyalami tangannya di depan mata Xiao Zhan. Xiao Zhan membuka tangan badai dan segera berlari ke sisi Xiao Yan. Xiao Xiao, wanita muda ini adalah. Xiao Zhan menggosok tinjunya dan sangat bersemangat. Xiao Yan membeku dan melihat ekspresi Xiao Zhan dan tidak bisa menahan senyum. Apa yang salah? Suka orang lain? Jika kamu suka, tanyakan pada dirimu sendiri. Xiao Yan tidak bisa menahan canda ketika dia memandang Xiao Zhan. Xiao Xiao, perkenalkan aku kepadamu, aku benar-benar tidak bisa membuka mulut. Xiao Zhan terlihat sangat pemalu saat ini, yang membuat orang merasa sangat aneh. Bukankah kamu seharusnya memiliki kulit paling tebal, sekarang kamu dibujuk. Badai datang lagi pada saat ini, mengangkat wajahnya dan bercanda. Nan Erming juga sepertinya memperhatikan sesuatu, dan berjalan mendekat untuk melihat pertarungan yang melolong. Saya segera mengerti seperti apa itu. Ya, Xiao Xiao, kamu biasanya tidak terlihat seperti ini, kami mendukungmu. Xiao Xiao tidak dapat berbicara dengan baik, kami dapat membantu kamu. Dengan Nan Erming dan Badai pergi ke haluan untuk menyambut Kian Ning, Xiao Xiao dengan tergesa-gesa, dia segera memegang Nan Erming dan Badai itu. Ya, dua kakak laki-laki, aku mohon, kamu tidak bisa membuatnya. Jangan meninggalkan kesan buruk, tapi, aku akan melakukannya sendiri, Xiao Zhan cemberut bibirnya, melirik ini, hanya tahu yang mengipasi orang-orang dengan ide itu, datang ke haluan, memandang Kian Ning, yang memimpin tabut di laut, dan hanya melihat ke belakang, para penggemar semua bingung. Xiao Zhan memikirkannya, dan ingin berbicara, tetapi kata-katanya seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia bertanya-tanya kemana dia pergi dengan pipi yang biasanya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lupakan saja, tunggu tujuanmu dan cari peluang. Xiao Zhan berpikir sebentar, tetapi masih belum bisa menyetir. Suara rengekan semakin dekat dan semakin dekat, dan dalam kegelapan, saya hanya melihat sepasang titik cahaya dengan warna biru samar semakin dekat dan lebih dekat. Cukup mencolok. Titik cahaya biru samar perlahan mendekat, seperti batu kristal biru samar, memancarkan cahaya redup, sampai tidak jauh dari lambung kapal. Semua orang bisa melihat dengan jelas di mana batu kristal ini, itu adalah tembaga mata seukuran lonceng. Suara arus air yang kuat dan dampak dari tutup pelindung, lambung kapal adalah jiter yang sengit di bawah cahaya baterai yang tak kenal takut aku melihat sebagian tubuhnya. Ada beberapa lubang di kulit dalam gelap yang sepertinya ditinggalkan oleh pertempuran. Sebagai akibat dari bekas luka kulit tampak seperti besi hitam. Di bawah api, saya hanya melihat bagian tubuh. Dibandingkan dengan baterai yang tak kenal takut, paus biru itu seperti raksasa, dan baterai yang tak kenal takut itu tampak begitu tidak berarti. Mata paus biru itu menyapu baterai yang tak kenal takut itu. Mata dingin yang asli tiba-tiba melotot, lalu merintih, dan segera berenang pergi, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang ketakutan. Benda ini, apakah dua orang bodoh yang hanya datang ke Golden Ocean untuk menggertak? Xiao Yan tersenyum pahit, paus biru ini pasti melihat Xiao Yan, yang membuatnya mengingat dengan mendalam figur. Jika ada cahaya, Anda akan menemukan bahwa gigi pendek di mulut paus biru belum tumbuh dewasa yang ditembak oleh Xiao Yan pada awalnya. Yah, apa yang mereka takutkan? Tian Ning bingung ketika dia melihat paus biru besar dan kecil berenang cepat. Biasanya, mereka berdua makan segalanya dan berani memprovokasi apapun. Kali ini mereka bahkan membujuk. Xiao Yan tersenyum pahit dan bergumam sendiri, sepertinya mereka adalah bayangan yang tak terhapuskan. Jika Xiao Yan tahu bahwa pemakan jiwa yang telah dia lepaskan sekarang telah memasuki perut mereka, saya tidak tahu wajahnya seperti apa orang yang keji ini memiliki hasil panen sendiri. Sepanjang jalan itu hanya sebuah episode kecil. Hampir setengah hari, cahaya bintang kecil mulai muncul di bawah air laut yang gelap. Pada saat ini, melihat ke bawah air laut gelap tampak seperti langit berbintang dan berwarna-warni. Singgui secara bertahap menjadi lebih jelas memperkenalkan pemandangan di depan mata semua orang, membuat semua orang terkejut, dan ekspresinya bahkan lebih indah. Sebuah bola transparan besar, di dalam bola itu berwarna-warni, tanpa gedung-gedung tinggi dunia manusia, tetapi terbuat dari beberapa makanan laut, beberapa kerang besar, dan sekrup ke dalam istana. Daerah ini sangat luas. Ada pun tabut takut, itu tidak tampak besar. Di dalam bola, ada penjaga. Ketika dia melihat tinju hormat Kian Ning, Kian Ning memberi isyarat kepada Xiao Yan, sebuah lubang muncul di permukaan bola, dan bahtera yang tak kenal takut itu perlahan-lahan bergerak masuk. Hal yang paling aneh adalah bahwa tidak ada air laut di bola, tetapi udara, dan sosok itu berjalan tanpa ekor ikan. Setelah tabut berani memasuki bola, Kian Ning Yigan juga memasuki bola, dan adegan aneh terjadi pada saat ini. Saya melihat postur dan rahmat Kian Ning, dan ekor ikan panjang bergetar menjadi dua yang ramping. Kaki putih yang indah, bungkus kasa kristal tipis, sosok anggun sepenuhnya ditampilkan. Xiao Zhan memalingkan matanya ke batera tanpa berbalik, lehernya terentang, dan air liur hampir keluar. Xiao Zhan bukan orang tak tahu malu. Kali ini Kian Ning tampaknya benar-benar telah menggerakkan Xiao Zhan. Pasti ada nasib khusus di antara orang-orang, dan karena nasib itulah ada cinta pada pandangan pertama. Xiao Zhan memarkir batera yang tak kenal takut di lapangan terbuka dan melepas tutup pelindung, tetapi hanya membiarkan beberapa orang yang menerobos ke delapan bintang ke bawah, dan sisanya tetap berada di batera. Meskipun terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tidak ada yang bisa mungkin Xiao Zhan masih memiliki asuransi, setidaknya batera yang tak kenal takut dapat melindungi mereka. Kian Ning juga melangkah maju ke Xiao Yan dan berjalan di depan Xiao Yan. San Xiao Yan, ikut aku. Xiao Yan tentu saja membangkitkan perhatian semua orang di sini. Selama ribuan tahun, dia tidak pernah menjadi orang luar, dan matanya memandang Xiao Yan seperti monster. Semua kakinya diaspal dengan kristal, dan kristal didirikan di sekelilingnya. Kristal ini memancarkan cahaya redup, dan cahaya yang dipancarkan oleh kristal besar langsung menerangi dunia. Xiao Yan juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ras ini juga mendengar bahwa itu tidak pernah ada, tetapi itu benar-benar ada. Kekuatan jiwa Xiao Yan dieksplorasi, dan dia merasakan kekuatan orang-orang di sekitarnya, tetapi terkejut oleh Xiao Yan. Sebagian besar dari mereka telah mencapai kekuatan Kixing, dan ada banyak dari mereka. Kekuatan-kekuatan ini ditempatkan di daratan Kaisar, dan mereka semua termasuk yang terbaik. Namun, Xiao Yan memperhatikan bahwa orang-orang di sini sangat acuh-ta'acuh di mata mereka, dan beberapa bahkan memiliki radon, dan mereka memiliki sejumlah kata dalam pikiran Kian Ning, radio tidak keluar dari udara tipis, itu pasti pengalaman. Sesuatu terjadi, yang ditinggalkan oleh sebagian besar pertumpahan darah. Dulu indah di sini, aku bisa membayangkan bahwa ketika aku melirik bangunan-bangunan ini, mungkin ada ras yang sangat bahagia di sini, tetapi perubahan zaman telah mengubah ras ini. Segera setelah mereka pergi, mereka datang ke istana yang dibangun dengan kristal, dan berjalan di bawah kepemimpinan Kian Ning, setelah masuk, bau obat dan darah mengalir keluar, dan semua orang mengerutkan ke Ning. Saat Kian Ning berjalan ke istana, ada kolam besar di istana, dan langkah Kian Ning berhenti. Ayah, putra nubuat imam besar telah tiba. Kian Ning berkata dengan lembut, air di kolam itu tampak berwarna coklat gelap, memancarkan aroma obat yang kuat. Setelah Kian Ning membuka mulutnya, baru beberapa saat ia melihat ombak di kolam. Sesosok muncul perlahan, wajah tua muncul di depan semua orang, wajah ini sangat tua, bahkan lebih tua dari orang tua manapun yang pernah dilihat Xiaoyan, wajahnya berkerut, tidak ada warna darah, lihat sangat buruk untuk naik. Dermawan, selamatkan klan saya. Sebuah suara serak perlahan-lahan terbuka dari wajah lama. Xiaoyan mendengar sedikit tertegun, tampaknya imam besar masih memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepadanya, tetapi dia memang benar bahwa ia telah secara tidak sadar mengikuti nubuatan imam besar. Wajah tua itu perlahan membuka matanya, matanya keruh dan terengah-engah, seharusnya ia menderita luka serius dan menjadi sangat lemah, mengandalkan air untuk mempertahankan hidupnya. Senior, apakah monster darah itu? Xiaoyan melipat tangannya dan memandangi wajah tua itu. Dia tahu itu pasti telah menyebabkan cedera serius. Monster darah itu akan menyerang klan saya sekali setiap kali, dan jumlahnya akan meningkat. Dengan cara ini, klan saya tidak bisa lagi mendukungnya. Wajah tua itu terbuka perlahan, suaranya sangat serak saya bisa merasakan bahwa setiap kata yang dia katakan sangat melelahkan, dan bahkan merasa bahwa dia menarik dada dengan kuat. Xiaoyan bukanlah orang tua yang baik, tetapi ia bukan tipe orang yang baik untuk melihat orang mati, dan merujuk pada imam besar. Baik karena takdir atau pengaturan yang disengaja dari imam besar, Xiaoyan telah memutuskan untuk membantu keluarga putri Duyung, setidaknya untuk Xiaoyan dari ras ini tidak merasa kesal. Jika Xiaoyan melihat kematian ras ini dengan matanya sendiri, Xiaoyan tidak tahan, apalagi diserang oleh penyerbu alien seperti monster darah, Xiaoyan tidak tahan. Selain itu, Xiaoyan tahu bahwa dia tidak lagi mewakili pendapatnya sendiri, dia juga mewakili dunia. Jika monster darah itu benar-benar milik dunia dewa darah seperti yang dia duga, maka dia harus mengelolanya. Aku perlu belajar lebih banyak tentang informasi tentang monster-monster darah ini, tetapi aku juga menanyakan beberapa hal dari para pendahuluku. Xiaoyan adalah sebuah janji, tetapi aku juga ingin mendapatkan beberapa berita yang Xiaoyan inginkan darinya. Katakan, selama aku tahu, aku tidak akan menyembunyikannya, wajah tua itu berkata dengan suara serak. Senior, saya ingin bertanya apakah Anda tahu sembilan nirwana yang berbuah sembilan. Xiaoyan selalu menyimpan masalah Guiyin dalam hati. Akan lebih baik jika bisa diselesaikan lebih awal. Lagi pula, Guiyin sekarang hanya memiliki jejak hantu. Sangat tidak baik untuk melanjutkan. Apakah Nine Tour Nirwana? Ada dua di keluarga ku sebelumnya, tetapi mereka tampaknya telah habis, dan mereka hilang. Ada wajah tak berdaya, dan senyum pahit, Xiaoyan mengerutkan kening. Apakah senior tahu di mana menemukannya? Xiaoyan tidak menyerah, dan terus bertanya. Jumlah buah nirwana sembilan putaran sangat langka, dan bahkan lebih langka saat ini. Wajah tua itu malu. Tidak, Xiaoyan berkata dengan cemas. Itu seharusnya ada di sana, tapi lokasinya sangat berbahaya. Itu harus melewati reruntuhan untuk mencapai konter air terjun saat ini. Itu harus dirawat peri. Jika bukan gayung, mungkin sulit untuk mencapainya. Wajah tua itu berkata perlahan, berbicara di antara dia menggelengkan kepalanya, dan bahaya seperti ini juga membuatnya sedih. Seberapa jauh? Xiaoyan terus bertanya. Jarak bukanlah kuncinya. Yang paling sulit adalah bahwa reruntuhan memiliki monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka benar-benar melewati reruntuhan, dampak dari air terjun berlawanan adalah luar biasa. Hanya naga yang tahu bagaimana cara melewatinya dengan aman. Rawa Elfen juga dikelola oleh naga. Jika Anda ingin mendapatkan sembilan buah nirwana transfer dari sana, Anda juga memerlukan izin dari naga. Jika tidak, Anda akan terhapus oleh naga. Itu juga sulit. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengarkan, tampaknya lebih sulit mendapatkan buah nirwana sembilan putaran daripada yang dia bayangkan. Bukan hanya dia harus berurusan dengan monster darah tetapi juga naga. Sekarang, keduanya kosong. Namun, Xiaoyan tidak pernah menjadi orang yang tersentak dan monster darah memiliki kristal darah di tubuhnya. Jika ia bisa mendapatkan sejumlah besar kristal darah itu akan membantu kekuatan Xiaoyan untuk lebih meningkat. Apakah ada reruntuhan di daratan Kaisar? Seharusnya ada banyak hal baik. Xiaoyan berpikir dalam benaknya. Kali ini, dia pergi ke laut tidak hanya untuk membiarkan dirinya menembus peri pertempuran, tetapi juga untuk menemukan yang baik untuk semua orang. Terima kasih para senior, para junior akan melakukan yang terbaik. Aku akan tinggal di klan untuk sementara waktu, dan membersihkan monster darah di sekitarnya terlebih dahulu. Xiaoyan melengkungkan tinjunya dan mendapat rute yang kasar. Meskipun perjalanannya terdengar berbahaya, tetapi bahaya dan peluang sering hidup berdampingan, dan Xiaoyan pasti akan pergi. Wajah tua dan kianning sama-sama stagnan. Saya khawatir mereka semua merasa bahwa Xiaoyan sedang membicarakannya. Jumlah monster darah yang besar ini sudah menjadi masalah kepala dan duri mereka. Xiaoyan harus membersihkan mulutnya. San Xiaoyan, kamu tidak tahu. Hanya saja ada lebih dari 100 ribu monster darah di sekitar. Ada juga beberapa monster darah bintang 9. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Kianning tersenyum pahit, Xiaoyan tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Apakah ini 100 ribu? Ini adalah barang yang sama seperti sebelumnya, tidak terlalu takut. Xiaoyan santai, dan semua orang di belakang Xiaoyan juga tersenyum dan tidak peduli. Kianning mengingat lotus api yang diberikan Xiaoyan padanya. Beberapa orang percaya bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melakukannya. Kianning ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba memukul Xiaoyan di depan Xiaoyan, mengejutkan Xiaoyan. Anda tahu, bahkan jika Putri Duyung sekarang kesepian dan tertinggal, Kianning juga seorang Putri Duyung Putri, berlutut ini tidak hanya martabat, tetapi juga seluruh keluarga Putri Duyung. Apa arti Putri Kianning? Jika ada sesuatu di hatiku, tapi itu tidak masalah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu, tidak perlu. Xiaoyan mengangkat tangannya untuk membantu Kianning, dan Kianning memandang Xiaoyan dengan serius. Anak Xiaoyan, tolong selamatkan ayahnya. Dia hampir tidak terlihat, kata Kianning, matanya langsung basah, dan Putri Duyung telah kehabisan obat, tetapi luka Putri Duyung masih belum membaik. Putri Kianning tolong cepat dan tunggu aku untuk melihat cedera ayahmu terlebih dahulu. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Kianning perlahan-lahan didukung oleh Xiaoyan. Berdiri, menangis tampak menyedihkan. Xiaoyan datang ke Raja Putri Duyung. Raja Putri Duyung direndam di kolam obat. Tanpa Kianning, Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa roh kematian pada Raja Duyung semakin kuat dan semakin kuat. Bertahun-tahun. Kekuatan jiwa Xiaoyan dieksplorasi, dan setelah berjalan di sekitar Raja Putri Duyung, dia terkejut dan wajahnya malu. Mengapa ayahmu terluka sangat parah? Organ-organ internal hampir sepenuhnya rusak dan merupakan keajaiban untuk hidup sampai hari ini. Xiaoyan juga menyesali bahwa cedera Raja Mermit jauh lebih berat daripada yang dia pikirkan, dan dia dapat hidup sampai hari ini. Berkat genangan eliksir ini untuk mempertahankan, jika tidak maka akan mati. Ayah Wang diselamatkan dengan diserang oleh lima monster darah bintang sembilan. Aku sangat terluka. Xiaoyan, dapatkah kamu melakukan sesuatu? Kianning berbicara dengan teriakan gemetar, dan Xiaoyan mengerutkan kening. Cedera serius seperti itu, tubuh bagian dalam tidak bisa lagi sembuh, dan obat ini tidak terlalu berguna kecuali. Xiaoyan akhirnya berkata, berhenti. Kecuali apa? Kianning bertanya dengan cemas. Wajah Xiaoyan juga malu, dan dia menghela nafas dan berkata, kecuali sekarang ada sembilan buah nirwana belok, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa ayahmu. Setelah mendengar ini, mata Kianning menjadi putus asa, dan dua diklan sudah habis. Dimana saya dapat menemukan buah nirwana sembilan putaran. Seperti kata Putri Duyung, melalui reruntuhan dan air terjun berlawanan, pergi ke elf dengan klan Nagarok. Ini hanya omong kosong, dan bahkan langkah pertama untuk melewati reruntuhan monster darah tidak mungkin. Xiaosao. Xiaozan berdiri pada saat ini, matanya menunjukkan warna berdoa. Xiaoyan juga secara alami mengerti arti Xiaozan. Xiaozan adalah sakit hati yang menyakitkan. Air mata di mata Kianningji tidak bisa lagi menutupi air mata. Bunga Pir menangis sedang hujan, dan tidak bisa sedih. Dia berlutut di samping Raja Mermait. Ayah Huang, ini tidak baik untuk semua anak perempuan. Kianning patah hati. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa diselamatkan, waktu Putri Duyung hampir habis, dan dia mungkin mati kapan saja. Nyinger, aku tidak menyalahkanmu, aku menyalahkan ayah karena kekuatannya yang lebih rendah dan tidak bisa melindungimu di masa depan, aku minta maaf. Wajah tua itu penuh dengan air mata yang lama, dan Xiaoyan yang menatapnya juga bermata merah. Xiaozan menatap menangis Kianning, jantung lebih seperti belokan pisau, tidak sabar untuk merobek monster darah itu menjadi berkeping-keping. Xiaoyan juga menggertakan giginya, dan jantungnya sangat tidak nyaman, tetapi sekarang dia tidak memiliki buah nirwana sembilan putaran di tangannya, dan tidak apa-apa, satu-satunya cara sekarang adalah menemukan buah nirwana sembilan putaran. Dimungkinkan juga untuk membentuk kembali tubuh. Jika Anda benar-benar ingin melewati rintangan seperti reruntuhan dan air terjun berlawanan menurut Raja Putri Duyung, maka Anda benar-benar tidak bisa menunda sekarang. Pertama-tama, bantu Putri Duyung untuk menyelesaikan monster darah di sekitarnya terlebih dahulu, sehingga mereka dapat terus bergerak maju dengan percaya diri. Waktu Raja Putri Duyung tidak banyak, dan Xiaoyan tidak punya banyak waktu. Putri Kianning, dengarkan aku. Sekarang bukan saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal bahwa aku, aku akan membantumu membersihkan monster darah. Selanjutnya, kita akan mendapatkan sembilan belokan nirwana di waktu tercepat pada akhirnya. Kalau saja Ayah dan Raja Anda memiliki vitalitas seperti itu. Xiaoyan berkata dengan jujur, Kianning terisak dua kali, dan tangisan itu segera berhenti. Dia mendonga dan menatap Xiaoyan dengan mata merah. San Xiaoyan, tapi itu terlalu sulit. Kianning putus asa. Dia berpikir bahwa itu tidak mungkin sama sekali, dan tidak mungkin untuk mencapai Elfen Mozao dalam waktu singkat belum lagi penjaga klan naga. Jika kamu percaya padaku, jika kamu masih ingin Ayah dan Rajamu selamat, tolong segera berdiri dan bertarunglah denganku. Nada bicara Xiaoyan sangat tegas dalam apa yang mereka pikir mustahil, tetapi bagi Xiaoyan, tidak ada yang tidak dapat dilakukan, hanya jika Anda ingin melakukannya, jangan lakukan itu. Sampai sekarang, selama Xiaoyan ingin melakukan, tidak ada yang gagal. Ini adalah kepercayaan. Kianning menatap wajah tegas Xiaoyan, dan dia tidak bisa menahannya. Ekspresi serius dan serius Xiaoyan tidak bercanda dengannya. Kianning berdiri perlahan dan mengusap pipinya yang menangis. Temperamen Ning lemah, tetapi pada saat ini Raja Ayahnya telah jatuh. Jika ini terjadi lagi, Raja Ayahnya akan benar-benar mati. Kuatkan, untuk Ayah dan Rajamu, dan untuk seluruh keluarga mermait, kamu harus kuat, dan kamu tidak bisa lagi menggunakan amarah yang begitu lemah. Di dunia ini, amarah seperti itu akan mati, kata Xiaoyan positif. Dari melihat Kianning untuk pertama kalinya, dia berdiri jauh dan pemalu dan lemah. Jika dia ingin mengambil tulang punggung seluruh ras dengan emosi seperti itu, itu akan menjadi bencana bagi balapan. Air mata sedih Kianning berkedut di matanya, Dora menarik kepalanya ke belakang, menahan air matanya, kedua tangannya mengepal erat ke tinju. Katakan padaku, apakah kamu ingin Ayah dan Rajamu selamat? Xiaoyan berjalan di depan Kianning, dan segera setelah kata-katanya keluar, air mata di mata Kianning tidak bisa ditutupi, dan suara tetesan dan jatuh. Lihat aku dan katakan padaku dengan serius, apakah kamu ingin Ayahmu bertahan? Xiaoyan bertanya lagi dengan lembut, Kianning perlahan mengangkat kepalanya, menangis memilukan air mata terus-menerus jatuh dari kedua sisi pipi. Kianning terisak, lalu menatap Xiaoyan dengan wajah serius, mengangguk berat dan berteriak keras, pikirkan. Aku ingin Bapak hidup, aku tidak ingin Ayah mati. Suara itu keras dan menyebar ke seluruh aula, bahkan di luar aula. Setelah mendengarkan Xiaoyan, melihat Kianning, senyum ringan muncul di wajahnya. Ayo pergi, seratus ribu monster darah. Ini akhir dari pembunuhan. Xiaoyan berbalik, memperlihatkan matanya dengan tajam, dan kemudian berbalik untuk melihat Kianning, baiklah, bawa aku. Kata-kata sederhana, tetapi paparan yang dominan, tangisan Kianning berhenti, menatap punggung Xiaoyan, dia benar-benar merasakan perasaan yang kuat pada saat ini, mungkin pria ini benar-benar bisa melakukannya. Tiba-tiba, di klan Putri Duyung, deru lonceng terus berdering, dan segera ada keributan. Aku melihat Putri Duyung, semua Putri Duyung jantan berkumpul di alun-alun, memegang tiga salib di tangan mereka, masing-masing dengan tatapan serius. Sementara wanita lain, tua dan muda, khawatir, peperangan pasti akan mengakibatkan kematian dan cedera, bahkan terlihat bahwa ini adalah Putri Duyung laki-laki dengan luka-luka. Kurang dari 10.000 orang berkumpul di alun-alun. Masih bertahan untuk bertarung. San Xiaoyan, monster darat telah menyerbu lagi. Setelah Kianning mendengar jingle, Liu Mei mengerutkan kening, dan mata merahnya belum menyebar. Xiaoyan mengangguk dan meminta Kianning untuk membawa Xiaoyan langsung ke garis depan. Pada saat ini, semua tentara keluarga mermait dikirim. Ribuan orang memakai perisai pelindung dan datang ke lautan emas. Kaki mereka segera berubah. Seekor-ekor ikan yang panjang, dan di depan mereka, saya melihat sosok darah yang jauh, perkasa tanpa urutan, hanya monster darah yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, jumlahnya jauh melebihi jumlah total prajurit Putri Duyung. Xiaoyan dan Kianning telah berada di garis depan sebelum memasuki lautan. Xiaoyan telah menyuntikkan angkatan udara ke dalam tim, sehingga mereka dapat mengisolasi air laut emas tanpa khawatir mereka terkikis oleh air laut. Klakson perang telah berbunyi. Semua Putri Duyung jantan memegang tiga salib dan mengayunkan ekornya dengan cepat, dan mereka bergegas menuju monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak takut, bahkan di hadapan banyak monster darah tidak ada yang tersentak. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat tersentak, dan di belakang mereka ada rumah mereka. Ada sebanyak 20 ribu monster darah di sini, yang sangat kontras dengan ribuan Putri Duyung. Rata-rata, satu orang harus bertarung dengan hampir lima monster darah, jarak yang sangat besar, bahkan jika monster-monster darah ini menyerang sekali lagi, perang roda tidak bisa dilawan. Sekarang giliran kita. Kita tidak bisa melepaskan. Monster darah ini memiliki kristal darah di dalamnya, yang mengandung energi kaya yang dapat membantu budidaya. Semua orang mencoba untuk mengumpulkannya. Xiao Yan berbalik ke kerumunan dan mengatakan bahwa permukaan ini memiliki efektivitas pertarungan sebenarnya dari monster darah bintang delapan ini bahkan lebih buruk daripada pertarung bintang tujuh biasa. Napas bintang delapan bukanlah apa-apa, bahkan jika mereka baru saja menembus pertempuran berteriak bintang delapan, mereka dapat mencubit sepotong besar sesuka hati. Xiao Yan mengeluarkan kristal darah yang dia dapatkan sebelumnya dan menunjukkannya di depan kerumunan. Kerumunan itu segera cemburu, dan masing-masing tidak bisa menunggu. Xiao Xiao, aku tidak sabar menunggu, Gunoh. Xiao Zhan sangat bersemangat, tentu saja dia bukan karena kristal darah, tetapi lebih di depan Qian Ning, dia ingin mengekspresikan dirinya. Xiao Yan juga mengangguk. Semakin lama penundaan, semakin besar korban putri Duyung. Xiao Yan tidak boleh terlambat. Garis putih ditarik ke laut dan langsung menuju monster darah. Begitu Xiao Yan masuk, ada kerlip api di tengah monster darah, dan ledakan keras terus meraung, dan posturnya yang kuat segera membuat semua tentara dari suku ikan malu. Xiao Yan mampu menahan ribuan monster darah. Xiao Zhan, Nan Erming, King Muir, Storm, Purple Shadow, dan Long Yan juga bergegas ketumpukan monster darah dengan Xiao Yan. Dengan penambahan tujuh orang, situasi perang segera berubah secara dramatis. Sebelum klan mermair keadaan tak terkalahkan perlahan berubah menjadi mengejar dan membunuh, monster darah ini dipukuli secara langsung dan tidak dapat berpindah tangan. Datian Zhao Zhang. Jas tiga potong huangkuan, jari huangkuan, telapak huangkuan, dan kemarahan huangkuan. Serangan Xiao Yan sangat sengit. Berurusan dengan monster darah ini semudah menghancurkan semut pada Xiao Yan. Xiao Zhan meraung, Tian Xiao Tiger Shadow ada di belakangnya, dan ketika dia meninju, dia langsung meledak menjadi kabut darah. Setelah membunuh Lusinan, dia juga mendapat linjing, yang membuat Xiao Zhan juga merasakan manisnya dan membunuhnya. Lebih cepat, Nan Erming memegang tombak dan meraihnya seperti naga melolong. Kekuatannya sangat kuat. Ini jelas diajarkan kepada Nan Erming oleh Raja Naga. Jika kekuatan Nan Erming bisa mencapai 9 bintang, ia akan memberi Nan Erming fondasi Dragon King. Segalanya tidak lebih buruk dari Xiao Yan. King Muir seperti bermain, membunuh monster darah ini tidak akan mengatakan belas kasihan, apalagi simpati tidak bisa lagi dianggap sebagai keberadaan biologis, itu harus dihancurkan. Badai juga mencoba pedangnya, apakah dia bisa menunjukkan lebih banyak gerakan dan beradaptasi dengan kekuatan bintang gelapan yang baru saja dia hancurkan dalam pertempuran. Jangkrik naga diubah menjadi 99 naga guntur emas, bentuk naga besar, dan ekor naga menyepu secara acak, monster darah asli juga diserang, dan dipukuli ke atas dan ke bawah. Tidak ada 20 ribu momentum yang seharusnya, hanya saja bergabungnya tujuh dari mereka segera membalikan situasi. Mereka semua kuat dan tidak biasa. Lagi pula, mereka adalah tim Xiao Yan. Bahkan jika mereka bertarung, mereka mirip dengan Xiao Yan. Mereka sangat galak dan memiliki gerakan tanpa akhir. Kecuali untuk Xiao Yan, mereka hanya di masa-masa awal bintang ke-8. Kerjasama lebih efektif. Perjalanan lautan emas dari pertempuran ini dapat dianggap sebagai awal yang nyata. Volume ke-54 berakhir. Volume 55 berikutnya, Darah di Laut Emas. Di medan perang, di mana tim Xiao Yan berada, monster-monster darah beterbangan di mana-mana, sangat dominan, Zhang Ya menari-nari cakar, dan secara sewenang-menang berkeliaran ditumpukan monster darah yang membuat beberapa orang Xiao Yan sangat senang membunuh. Tim Xiao Yan yang baru saja menerobos dalam pertempuran semacam ini, aku lebih mahir dalam menguasai gaya bertarungku saat ini, sehingga kekuatan mengambangku secara bertahap stabil, dan kekuatan tempurku semakin kuat dan kuat. Ini, ini, aku belum pernah melihat kekuatan tempur yang kuat, dan ada lebih dari satu orang, yang pada akhirnya suci. Keluarga Putri Duyung melihat Xiao Yan yang sedang kesal pada monster darah, semuanya mereka terkejut. Dalam pertempuran ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan jika mereka beruntung, mereka dikalahkan. Kebanyakan orang tidak punya harapan sama sekali. Mereka sudah berpikir bahwa tidak ada perubahan haluan. Ada begitu banyak monster darah dan kekuatan serangan mereka. Sulit, mereka tidak bisa bertahan lama. Aku pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka adalah orang asing yang dibawa kembali oleh Sang Putri. Aku tidak tahu apakah mereka teman atau musuh, dan mereka membantu. Kekuatan orang-orang ini sudah melebihi kita semua. Mereka terlalu kuat. Para tetua klan mermait melotot. Mata diluruskan. Tampaknya itu adalah penolong yang ditemukan Sang Putri. Dengan cara ini, Putri Duyung kita telah diselamatkan. Para prajurit Putri Duyung yang memiliki moral rendah saat ini, dengan penampilan Xiao Yan, melihat Xiao Yan menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, segera biarkan semua orang mendidih, dan juga menginspirasi semangat juang semua orang, karena mereka melihat harapan. Pada saat ini Xiao Yan, Xiao Yi sedang duduk di bahu Xiao Yan, mengoceh, terus-menerus melemparkan lotus api, membombardir monster darah. Xiao Yan seperti lelucon, terlalu mudah untuk membunuh hal-hal ini dengan beberapa sapuan keterampilan bertarung suci, lebih dari seribu dapat dengan mudah dihancurkan. Selama Xiao Yan bersedia, monster darah dengan sebanyak 20 ribu dapat menghapus sebagian besar dari itu, tetapi Xiao Yan tidak melakukannya, dan mengamati dalam kegelapan, saya memiliki hati saya sendiri. Monster darah ini terlihat seperti sekelompok lalat tanpa kepala, bertarung dalam kekacauan, tetapi pasti ada sesuatu di belakang mereka untuk mengendalikan mereka. Pengiriman skala besar dan tujuan yang jelas menunjukkan bahwa ini pasti tidak mudah. Xiao mata Yan yang menyipit, dan dia melihat sekeliling. Tidak sulit untuk menghancurkan monster darah ini. Yang utama adalah menemukan kuncinya, sehingga dia mungkin dapat memahami monster darah lebih jauh. Monster darah di laut bergerak sangat cepat di dalam air, dan mereka memiliki semacam lendir yang tidak dimiliki ikan lain, membuat mereka terlihat berkilau di dalam air, seolah-olah kulitnya bersisik. Namun, metode pertarungan dari monster-monster darah ini masih terlalu lajang, mereka dapat mendorong Putri Duyung ke tahap ini. Hal ini sepenuhnya tergantung pada jumlah yang besar dan terus-menerus menggunakan daging untuk bertarung dalam kehidupan mereka. Mereka tampaknya tidak merasakan sakit, mereka tidak takut hidup dan mati, dan mereka putus asa. Guncangan ke depan, hanya bertarung dan bertempur terus-menerus, hingga suku mermait ke situasi seperti itu. Tampaknya pengejaran ini tidak terjadi dalam semalam, mungkin pertarungan semacam ini berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan, hanya dengan begitu kita dapat mendorong ras yang dalam ke dalam situasi yang penuh luka dan melarikan diri, dan bahkan mereka mulai putus asa. Xiao Yan telah berpikir, tampaknya ada sepasang besar tangan tak terlihat di belakang monster jiwa ini dan monster darah di lautan emas. Apakah ini dunia dewa darah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika itu benar-benar dunia dewa darah itu mungkin tidak begitu sederhana, dan monster darah ini tidak bisa begitu lemah. Apakah itu terkait dengan kengerian langit dan bumi tahun itu? Setelah pejuang dewa darah dan dewa darah mencuci tanah kaisar, ada banyak keberadaan seperti pemakan jiwa, dan keberadaan monster darah ini, mereka mengubah orang-orang di tanah kaisar menjadi monster darah seperti itu. Xiao Yan berpikir dalam hati, dugaannya memang mungkin. Mungkin tujuan dunia dewa darah pada saat itu jauh lebih dari sekadar menekan benua-benua, tetapi tujuan yang lebih besar. Sambil memikirkannya, sidik jari Xiao Yan berubah dan keterampilan bertarung muncul tanpa henti, menerobos ke Xiao Yan setelah bintang sembilan, dan melakukan keterampilan bertarung panggung suci, situasi memalukan dari sumber gas tubuh yang mengering tidak akan terjadi lagi. Kondensasi dari Siklon Pri membuat Xiao Yan kemampuan untuk melakukan keterampilan pertempuran suci sesuka hati. Serangan Xiao Yan secara alami adalah yang paling mematikan. 100 monster darah meledak menjadi kabut darah dengan telapak tangan Xiao Yan, dan Xiao Yan terus mencari dalam kabut darah ini. Kristal darah dapat dikumpulkan oleh 100 kabut darah ini. Tapi satu atau dua, dan tidak terlalu besar. Xiao Yan memperkirakannya, bahkan jika dia membunuh semua 20 ribu monster darah, kristal darah yang dikumpulkan tidak boleh melebihi 100. Jika dia ingin menerobos puncak sembilan bintang dengan kristal darah ini, setidaknya puluhan ribu dari mereka diperlukan. Jelas jumlah ini terlalu tinggi. Sangat besar, tidak mungkin. Sementara Xiao Yan masih berpikir, monster darah ini tiba-tiba berhenti menyerang dan mulai mundur dengan panik, ini mungkin kerugian terburuk mereka. Jumlah lebih dari 20 ribu telah berkurang tajam menjadi kurang dari 10 ribu dalam waktu yang singkat. Setengah dari mereka terbunuh, dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama, dan mereka semua akan hancur. Xiao Xiao masih mengejar. Xiao Zhan tertawa ketika melihat monster darah yang melarikan diri, wajahnya lebih berenergi, dan matanya masih menatap ke belakang ke arah Qian Ning. Pria selalu ingin berada di depan wanita. Tunjukkan sisi terkuat Anda. Tunggu sebentar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, berdiri di tempat menyaksikan monster-monster darah mundur dari kejauhan, sepertinya tidak berniat untuk mengejar mereka. Xiao Xiao, kita benar-benar bisa melenyapkan mereka, mengapa tidak mengejar mereka? Xiao Zhan sedikit cemas, menyaksikan monster-monster darah ini melarikan diri, tetapi itu bukan keputusan yang bijak. Tidak hanya melolong, Nan Erming dan yang lainnya juga berpikir bahwa yang terbaik adalah melanjutkan pengejaran pada saat ini, dan yang terbaik adalah membunuh 10 ribu yang tersisa. Mungkin mereka dapat mengikuti tanaman merambat, membawa sarang lama mereka, dan menyelamatkan masa depan. Kesulitan di masa depan. Mata gelap Xiao Yan berkelap-kelip dengan kecemerlangan, dan sudut mulutnya membangkitkan jarak yang dangkal. Matanya memandangi kelompok monster darah yang melarikan diri, aku tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi, tetapi aku tidak hanya ingin menghancurkannya. Putri Qian Ning, kamu bisa mengambil semua prajurit ini kembali, dan biarkan kami melakukan hal berikutnya. Xiao Yan menoleh untuk melihat Qian Ning, dan berkata dengan cara yang langsung, Qian Ning tertegun, dan langsung mengerti Xiao Yan berarti, Xiao Yan akan membawa sarang lama mereka. Tuan Xiao Yan, monster berdarah ini hanya memiliki kekuatan 8 bintang. Namun, ada 9 monster berdarah bintang di titik pengumpulan mereka, dan jumlah spesifiknya tidak diketahui. Tidak tepat untuk bertindak begitu terburu-buru, kalau tidak kita akan kembali ke diskusi jangka panjang dan pergi dulu menanyakan tentang situasi aktual dan mengambil tindakan bagaimana. Qian Ning berkata untuk sementara waktu, Xiao Yan mengerutkan ke Ning. Jika ada cukup waktu, Xiao Yan pasti akan bertindak seperti ini, tetapi sekarang Xiao Yan memiliki sedikit waktu tersisa, dan Xiao Yan tidak takut. Selama tidak ada kekuatan douxian, Mo mengatakan bahwa itu hanya beberapa bintang 9, dan bahkan puluhan Xiao Yan tidak takut setengah poin. Tidak ada waktu, tolong yakinlah, karena aku yakin akan hal ini, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, Qian Ning tidak bisa mengatakan apa-apa ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk. Putra Xiao Yan harap lebih berhati-hati. Qian Ning mengangguk, Xiao Yan mengangguk, dan segera berbalik untuk melihat Xiao Zhan dan yang lainnya. Karena kamu masih belum menyelesaikan pikiranmu, biarkan aku membunuhmu hari ini dan bunuh aku. Xiao Yan memberi isyarat. Ketika Xiao Yan bertarung, dia dengan sengaja memasang tanda jiwa pada beberapa monster darah, dimanapun mereka melarikan diri. Xiao Yan bisa merasakannya, dan dia bisa mengejarnya, dan dia pasti bisa menemukan sarang mereka. 20 ribu monster darah semuanya adalah kekuatan bintang 8. Ini tidak berarti apa yang diinginkan Xiao Yan. Sepertinya jumlah yang sangat besar dan luar biasa untuk Xiao Yan. Ia memiliki api langit dan berbagai keterampilan bertarung. Kuat dan luas jangkauannya, pemboman 20 ribu monster darah ini sangat mudah. Tapi tujuan Xiao Yan bukan hanya untuk menghancurkan mereka begitu sederhana. Dia ingin lebih, dia ingin membersihkan semua monster darah di sekitar keluarga Putri Duyung, dan Xiao Yan juga ingin melihat apa yang dimiliki monster darah ini. Seberapa kuat bisa mengandalkan kekuatan mereka saat ini tidak bisa menghadapi. Xiao Yan membuat Kian Ning kembali ke klan dengan pejuang mermait. Sekarang sebagian besar klan mermait terluka. Xiao Yan tidak berencana untuk membiarkan mereka terus bergabung dalam pertempuran. Cukup bagi mereka untuk berurusan dengan mereka. Tidak perlu menambah cedera Putri Duyung. Di bawah tatapan Putri Duyung seperti Kian Ning, Xiao Yan berbalik dan menyapa kerumunan, mengangguk dan terbang ke arah monster darah. Karena berkat dari sumber roh Kaisar, semua orang menyorotkan cahaya yang dangkal, dan kecepatan pergerakan di laut tidak lambat meninggalkan garis-garis putih yang terbentuk oleh gelembung-gelembung putih panjang yang panjang. Setelah meninggalkan keluarga Putri Duyung, cahaya yang dipancarkan oleh kristal menghilang, dan permukaan air hitam di sekitarnya menghantam lagi, dan area di sekitarnya menjadi gelap lagi, lingkungan di sekitarnya benar-benar tidak terlihat oleh mata telanjang beberapa kilometer atau bahkan puluhan meter dari permukaan air. Kedalaman tidak mungkin cahaya menembus di sini. Dan di air yang dalam seperti itu, pelangton sangat langka dan tanaman langka. Tentu saja, tidak diketahui apakah makhluk ini sangat langka karena monster darah. Air laut di bawah beberapa kilometer sangat dingin dan kosong. Lingkungan sekitar juga membuat area ini terkesan misterius dan dingin. Xiao Yan tidak menyinari lingkungan dengan api, karena dalam kegelapan ini, jika ada sinar cahaya, itu pasti akan menjadi tempat yang paling mempesona. Dia terlalu aneh untuk laut ini, apalagi apa yang akan disembunyikan. Xiao Yan lagi pula, jangan berani peduli, berlayar dengan hati-hati selama ribuan tahun. Lautan emas yang tak berujung, dalam kegelapan tak berdasar. Arus di dasar laut nampak tenang, tetapi arusnya sangat bergejolak. Ini adalah arus bawah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika tidak cukup kuat, ia akan ditarik ke arus bawah ini. Saya khawatir perlu upaya untuk melarikan diri. Di parit selat, Anda bisa merasakan bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya merayap di dalamnya. Jika cahaya menyala, Anda dapat melihat bahwa bayangan hitam ini adalah monster darah. Tetapi di selat itu, jumlah monster darah sangat menakjubkan. Ada sebanyak 100 ribu atau lebih. Dalam kegelapan di mana 5 jari berada di luar jangkauan, monster darah hitam berdarah. Dengan kembalinya 10 ribu monster darah ini, salah satu dari mereka tiba-tiba membuka matanya. Mata merah berdarah merah dalam gelap. Ramai monster darah segera berhenti dan menjadi sangat sunyi. Suara raungan binatang buas menyebar, dan 100 ribu monster darah menjadi sunyi dan tampak sangat ketakutan. Bluetooth, sepertinya seseorang telah menghancurkan kita kali ini. Haruskah kita mundur dulu? Dari 100 ribu monster darah saat ini, 3 monster darah bersinar dengan darah merah, penampilan mereka dan darah di sekitarnya, salahkan beberapa perbedaan, Anda sebenarnya dapat berbicara. Ya, Bluetooth, haruskah kita mundur dulu? Jika orang-orang itu mengejar kita, kita mungkin tidak akan bisa menolak. Kedua monster darah itu melihat monster darah bernama Bluetooth, dan sepertinya dikepalai olehnya. Kebenaran darah, roh darah, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kami memiliki 100 ribu tentara. Ketakutan apa? Tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Jangan khawatir, jangan membuat keributan. Suemu berkata perlahan, memperhatikan dua lainnya monster darah itu berkata. Terlebih lagi, kita berada dalam posisi yang sangat baik. Ada arus bawah yang tergesa-gesa. Bahkan Putri Duyung itu harus menyanyiakan banyak upaya untuk datang. Selama seseorang berada di arus bawah, kita dapat mencari tahu sebelumnya dan kita dapat mempersiapkan diri lebih awal dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Suemu berkata lagi, setelah berbicara, Suizen dan Sueling keduanya mengangguk dan sepertinya setuju dengan pernyataan Suemu. Kali ini menyebabkan 10 ribu korban. Siapa di klan mermait memiliki kekuatan seperti itu? Mata Suizen sedikit menyipit, mengungkapkan pemikiran yang dalam dan Suemu dan Sueling juga mengerutkan kening. Raja Putri Duyung dari suku Putri Duyung telah terluka parah dan sisanya terluka yang dapat membuat kita memiliki korban yang sangat serius. Apakah itu bukan suku Putri Duyung? Apakah itu suku naga? Sueling juga berbicara di belakang Suizen, mengatakan wajah suku naga. Warna ketakutan muncul di sana. Tidak mungkin, para naga dapat memiliki perjanjian dengan raja kita. Kedua ras tidak saling menyerang, dan mereka tidak bisa menjadi naga. Bahkan jika mereka benar-benar naga, apakah kamu berpikir bahwa sisanya masih dapat kembali? Mengatakan bahwa roh darah dan darah benar-benar menganggup ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tetapi setelah berpikir kedua, mereka tiba-tiba merasakan setrum. Apakah ada alien yang kuat? Darah Zen dan roh darah berbarengan, dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa lautan itu tidak sederhana. Jika ada yang bisa pergi ke laut dan selamat, mereka akan bisa datang. Kekuatan dasar laut tidak bisa diremehkan, dan tidak biasa untuk dapat menahan korosi air laut keemasan. Bluetooth juga diam, dan mereka bertiga tiba-tiba jatuh dalam meditasi. Kata-kata darah Zen dan roh darah benar-benar masuk akal. Struktur tubuh mereka bisa kebal terhadap erosi air laut. Orang luar yang kuat membutuhkan kekuatan imortal untuk memasuki laut secara bebas. Bahkan pejuang yang kuat, bahkan seratus ribu monster darah mereka tidak memiliki ancaman sama sekali. Jika ada pejuang tempur yang sangat kuat, aku takut hanya raja yang bisa berurusan dengan mereka, dan kita akan mati sia-sia. Sui Zen berkata, mereka bertiga berbeda dari monster darah lainnya. Ada pikiran dan jiwa. Atau, mari kita mundur, roh darah sedikit pemalu, dan dia tidak ingin mati seperti itu. Mundur, Bahkan jika kita mundur, tugas yang dipercayakan kepada kita oleh raja tidak selesai. Bisakah kita lebih baik? Raja membiarkan kita menghancurkan keluarga Putri Duyung, dan sekarang keluarga Putri Duyung tidak binasa, dan kita mundur. Apakah menurutmu raja akan menerangi kita? Suemu mendengus, dan wajahnya suram dan mengerikan. Sekarang aku hanya bisa tinggal di sini, dan mengirim beberapa bawahan pintar untuk menanyakan tentang informasi spesifik. Siapa yang sebenarnya mengganggu rencana kita? Suemu berkata perlahan, Suezen dan Sueling keduanya mengangguk, sekarang situasinya dilema, dan tidak ada akhir yang mudah untuk dihadapi. Kedua, saya perlahan-lahan akan meningkatkan kecepatan untuk semua orang, saya harap semua orang akan mendukungnya, juga bagus untuk memilih rekomendasi. Begitu Suezen dan Sueling hendak mengatur, tiba-tiba mereka berbalik, melirik ke atas kepala, dan tubuh segera mandek. Siummu, sepertinya mereka mengejarnya. Suezen memandang bayangan yang muncul di arus bawah, suaranya bergetar sedikit, matanya menatapnya. Ketika Bluetooth dan Blood Spirit mendengar kata-kata itu, mereka segera melihat ke atas dan melihat arus bawah di atas. Memang, ada beberapa siluet. Keduanya hampir setrum, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka dapat melihat bahwa hati mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan jika kekuatan mereka adalah Jiuxing, mereka mungkin menghadapi kekuatan Douxian, membuat mereka tidak takut. Sosok dalam arus bawah ini bukan yang lain, tapi Xiaoyan dan yang lainnya yang mengikuti. Arus bawah yang kuat Xiaoyan adalah orang pertama yang terlibat dalam arus bawah pada saat ini. Arus yang kuat menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar. Xiaoyan segera melepaskan sumber kabadian, yang dengan enggan menstabilkan sosoknya. Xiaoyan menoleh pada saat ini dan melihat kerumunan yang juga memasuki arus bawah. Arus bawah yang sangat kuat, kekuatan beberapa talenta dan delapan bintang, tentu tidak bisa menangkis, hati Xiaoyan kencang. Ups, semua orang stabil. Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Sekarang satu-satunya hal yang dapat membantu orang lain adalah kekuatan dunia. Kekuatan yang tak terlihat ini melonjak ke dalam tubuh Xiaoyan, dan segera mentransfer semuanya. Membungkusnya, kekuatan Jiekong segera membuat orang menstabilkan angka-angka mereka. Semua terlihat ketat. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Jiyoyong Xiaoyan, mereka masih bisa merasakan kekuatan tarikan kuat arus bawah yang kuat di air laut. Jika bukan karena perlindungan tepat waktu Xiaoyan terhadap kerumunan dengan kekuatan wilayah udara, saya takut bahwa dengan kekuatan bintang delapan mereka, mereka akan terkoyak oleh arus bawah. Ham, tidak mudah bagi mereka untuk menembus arus bawah di masa lalu. Suemu mendengus dingin, memperhatikan orang-orang yang berjuang di arus bawah, mencibir. Arus bawah ini juga dapat dianggap sebagai penghalang alami. Bahkan jika kekuatan Jiuksing yang kuat tidak tahu rutenya, akan sulit untuk bertahan dengan selamat. Kecuali memiliki kekuatan douxian, mungkin bisa menembus arus bawah, kata Suezen, berbicara di antara secara alami berharap bahwa Xiaoyan dan yang lainnya masih akan menjadi lebih baik. Jika benar-benar putri Duyung yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian, bahkan jika mereka masuk, aku akan membiarkan mereka melihat kita. Seratus ribu tentara itu bukan lelucon. Suemu berkata dengan sengit, kehilangan satu ribuan monster darah secara alami memiliki kemarahan di hati mereka, jika mereka benar-benar putri Duyung, mereka tidak akan takut. Arus bawah berada di atas selat. Arus bawah air laut seringkali merupakan keberadaan yang paling berbahaya, karena meskipun tidak terlihat, mereka memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Namun, arus bawah sering merupakan jalan pintas dari satu tempat ke tempat lain. Tentu saja, alasannya adalah dapat menahan dampak arus bawah ini. Xiaoyan berada di arus bawah saat ini, merasakan kekuatan besar ini, mencoba menstabilkan tubuhnya, dan melirik arus bawah, dan melihat di mana dia berada, berpikir dalam hatinya. Arus bawah ini adalah hal yang baik. Xiaoyan berpikir dalam benaknya, tetapi di mana arus bawah masih menjadi pertanyaan. Jika arahnya benar, itu tidak sia-sia. Xiaoyan tidak tinggal, menarik dan menunggu orang lain untuk menyeberangi arus bawah. Sama seperti dalam arus yang bergejolak, untuk menyeberang arus secara paksa, Anda harus menahan kekuatan sobek yang luar biasa dari arus bawah. Ada juga fortisitas di arus bawah dari waktu ke waktu, yang membuat kemajuan Xiaoyan dan yang lainnya semakin sulit. Kesulitan kecil Benar-benar sakit kepala, Xiaoyan tersenyum pahit. Jika dia sendirian, dia tidak akan begitu bermasalah dengan arus bawah ini, tetapi masih ada orang di belakangnya. Xiaoyan harus melewati mereka semua bersama-sama. Untungnya, ia memiliki kekuatan dunia, tetapi bisa lewat. Seharusnya dalam waktu singkat, napasnya sangat rumit. Sepertinya ada banyak dari mereka. Xiaoyan mengerutkan kening, pada saat ini menyeret semua orang keras. Bergerak dalam arus bawah, kecepatan sangat lambat, tetapi bergerak maju, arus bawah tidak terlalu besar, dapat dihabiskan dalam waktu yang lebih singkat. Xiaoyan tampak lebih santai, tetapi ada lebih atau kurang memar di tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan angkatan udara, dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kekuatan arus bawah ini. Semua orang bersikeras, kamu akan pergi. Xiaoyan berbalik untuk melirik orang-orang yang saling mendukung di belakang, dan dampak kuat arus bawah masih melukai semua orang. Tubuh Xiaoyan penuh dengan gas sumber abadi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Orang-orang mengusir semua orang dari arus bawah. Setelah meninggalkan arus bawah, air segera menjadi tenang. Pada saat di bawah Xiaoyan, bayangan gelap mulai bergerak, dan ketiganya suemu terkejut pada saat itu, dan ada kerlap-kerlip-kerlip di mata merah. Apa yang harus dilakukan? Bluetooth, mereka telah melewati arus bawah. Baik darah Zen dan roh darah tidak dapat menahan pada saat ini, dan mereka sangat takut jika kelompok-kelompok manusia di depan mereka adalah pejuang yang sangat kuat, bahkan 100 ribu monster darah, hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Suemu juga memiliki mata yang redup. Mata merah tampak jauh lebih tenang daripada Sue Zen dan Sueling. Menatap Xiaoyan, sepertinya merasakan kekuatan seperti apa Xiaoyan? Apakah kamu ingin menarik Bluetooth terlebih dahulu? Ratusan ribu monster darah ini dapat membantu kita untuk memblokir waktu. Darah benar-benar cemas, dan konselingnya sibuk dan ketakutan. Mengapa panik kita memiliki arah setan darah, bahkan arah setan darah monster darah 100 ribu, bahkan yang terkuat dari kekuatan Doxian, akan cemburu dengan dua poin, belum lagi. Orang-orang paling kuat dalam grup ini hanya sembilan bintang. Tidak ada yang namanya peri pertempuran yang kuat. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin untuk memakan mereka. Suemu berkata, sebuah cemohan muncul di wajahnya, dan niat membunuh tertegun. Blood Zen dan Blood Spirit mendengar Jiuxing yang paling kuat pada awalnya. Kedua ekspresi ketakutan yang telah menghilang segera menghilang tanpa jejak, tetapi berubah menjadi semacam kesombongan. Hu, itu hanya manusia dengan kekuatan bintang sembilan, dan Jiuxing berani datang ke sini. Itu hanya mencari kematian. Suye Zen benar-benar bersenandung, mengetahui bahwa Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang sembilan dan wajahnya segera penuh arogansi. Mereka memiliki seratus ribu bintang. Monster darah, ditambah tiga monster darah bintang sembilan mereka akan mudah menghancurkan manusia bintang sembilan. Hanya ada satu sembilan bintang dalam kelompok manusia ini, dan yang lainnya adalah delapan bintang. Itu bukan rasa takut. Karena mereka ada di sini, hanya perlu melipat gandakan utang untuk membunuh sepuluh ribu saudara kita. Kata Suemu dengan dingin, di laut lingkungan teduh yang unik sangat menekan suara. Bluetooth perlahan bangkit dari ngarai yang gelap, kemudian matanya menyapu di bawah tekanan hitam, dan kerumunan seratus ribu monster darah dan monster darah padat berkerumun di ngarai pada saat ini. Berani, ini adalah tempat di mana darahku dilarang, dan itu juga tempat di mana kau bisa melarikan diri. Suara Bluetooth menyebar sangat cepat di air laut, dan itu diberikan kepada Xiao Yan dan telinga semua orang sekaligus, kecuali Xiao Yan pada saat ini. Selain aman dan sehat, sisanya menderita luka dalam dan membutuhkan waktu untuk pulih. Xiao Yan mendengar suara itu, dan perlahan-lahan melihat ke arah sumber suara. Sekilas, dia melihat kayu darah yang baru saja dia katakan, dan wajahnya aneh. Monster darah masih bisa berbicara, tapi itu sedikit mengejutkan. Saya pikir mereka semua adalah binatang tanpa kepala dan tanpa otak. Xiao Yan tersenyum lembut, secara alami merasakan kekuatan kayu darah, jiuk singgulut dengan kekuatan aneh. Xiao Yan dengan mudah membunuh satu sebelumnya, jadi pohon darah di depannya tidak menimbulkan sedikit ancaman bagi Xiao Yan. Kamu, manusia yang keji, tapi oke, biarkan kamu manusia bodoh melihat kekuatan dewa darah kita. Suemu kesal dengan kata-kata Xiao Yan yang dibenci, dan berkata dengan marah, setelah itu, selat itu keras. Keributan itu, seratus ribu monster berdarah keluar dari sarang, seolah-olah menggerakkan arus bawah dari seluruh selat. Benarkah? Jika aku tidak salah, kamu adalah pesta sisa yang ditinggalkan oleh dunia dewa darah, benar-benar tak tertahankan, jumlahnya cukup banyak maka hari ini. Biarkan dasar laut ini menjadi tempat pemakamanmu. Xiao Yan menunduk, dan ketika dia menyelesaikan kata terakhir, api menyala di matanya, dan ide pembunuhan yang kuat tiba-tiba menyebar, api langit di tangannya memegang penguasa kuno di tangannya. Itu adalah manusia yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi. Tanah Kaisar terlalu banyak orang bodoh sepertimu, jadi pada akhirnya itu rentan dan tersapu oleh dunia dewa darah. Apakah kau melupakan rasa malu yang luar biasa ini begitu cepat? Suemu mencibir. Karena ingatan itu, aku datang untuk membunuhmu ketidakadilan ini hari ini, aku ingat musuh-musuh dunia dewa darah, aku pasti akan menggandakan diri suatu hari nanti. Xiao Yan berkata dengan dingin, seolah-olah air laut di sekitarnya sepertinya berubah. Itu menjadi jauh lebih dingin, Xiao Yan memegang telapak penguasa kuno Tianwo dan menjadi lebih kuat. Sekarang dipastikan bahwa monster darah ini memang dari dunia dewa darah, maka tidak peduli berapa banyak monster darah di ngarai hari ini, Xiao Yan tidak akan melepaskannya. Gila untuk mengatakan bahwa ada 108 ribu dewa darah di sini, apakah itu karena kamu adalah manusia bintang sembilan seperti kita? Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana Putri Duyung berubah menjadi seperti itu. Mata berdarah Scarlet mengungkapkan dengan sentuhan ejekan, jelas bahwa pohon darahlah yang melukai Raja Putri Duyung. Jangan bicara gila, kamu harus mencobanya. Mata Xiao Yan berubah menjadi sepasang murid api, terutama menyilaukan di lautan emas yang gelap, dan kekuatan Jiuxing kemudian meledak. Cepat dan lanjutkan waktumu. Pertempuran ini adalah pertempuran pahit. Xiao Yan segera menoleh dan berkata kepada orang banyak, dan semua orang mengangguk segera, semua duduk di tempat mengambil ramuan penyembuhan, dan dengan cepat pulih dari tubuh. Cidera. Setelah berbicara, Xiao Yan bergegas keluar seperti pedang tajam dan membombardir bluetooth tanpa ragu-ragu, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan bluetooth. Monster darah bintang sembilan ini tampak seperti semut di mata Xiao Yan. Xiao Yan memotong dengan satu kaki, dan darah di tubuh Suemu tiba-tiba muncul, dan seluruh tubuh menjadi merah ketika darah ternoda. Menatap Xiao Yan yang sedang menggedor, pedang darah muncul di tangannya, menyambut Xiao Yan. Bluetooth juga memancarkan kekuatan Jiuxing, tetapi hanya memiliki kekuatan Jiuxing di tengah, tetapi tidak jauh dari tahap Jiuxing Xiao Yan nanti. Xiao Yan turun satu kaki, dan Suemu langsung terguncang. Xiao Yan mengejarnya lagi. Ekspresi Suemu berubah, dia memutar kepalanya dengan tajam, dan menatap ngarai. Apa yang kamu lakukan, bunuh? Bluetooth meraung, dan Bluetooth dan Bluetooth spirit hanya melambat kepada Tuhan, dan seratus ribu monster darah bintang delapan yang berkumpul di bawah ngarai semuanya keluar dari sarang, luas dan gelap. Di lautan, seperti belalang, padat air di sekitar depan Xiao Yan tiba-tiba bocor, semuanya adalah monster darah. Blood Zen dan Blood Spirit masing-masing memegang satu tembakan dan satu palu, kecuali untuk mereka bertiga, monster darah lainnya masih menggunakan tangan kosong dan masih memiliki metode serangan tunggal tanpa kecerdasan. Namun, tiga monster darah bintang sembilan ini benar-benar agak sulit untuk ditambahkan. Bahkan jika mereka memiliki seratus ribu monster darah bintang delapan tunggal, bahkan jika mereka menyerang satu, mereka akan menyebabkan Xiao Yan banyak masalah dengan jumlah yang besar. Mata Xiao Yan membeku. Dia masih harus menunda untuk beberapa waktu. Bentuk tangan saat ini berubah dengan cepat, api di tangannya naik, dan lotus api dengan cepat mengembun di tangannya. Beberapa lotus api langit dengan cepat mengembun di depan Xiao Yan, dan kemudian menuju kuartet. Buang itu. Napas yang mengerikan berasal dari lotus api yang dilemparkan oleh Xiao Yan, tetapi monster darah ini tidak memiliki kebijaksanaan. Ketika mereka melihat lotus api bergegas langsung, itu wajar untuk membayangkan bahwa beberapa lotus api meledak dan dibuka. Lampu api bersinar, dan laut gelap yang asli juga diterangi oleh area yang luas. Ketika lotus api meledakan kabut darah besar, monster darah yang bergegas diledakan menjadi kabut darah. Setidaknya setiap lotus api diledakan ratusan. Namun, ada seratus ribu monster darah ini, bahkan jika Xiao Yan-Huo Yan melenyapkan ribuan dari mereka, mereka tampaknya tidak memainkan peran besar kosong yang meledak itu lagi digunakan oleh monster darah. Rias. Hanya saja kecoah yang tidak bisa dibunuh. Xiao Yan memandang monster darah yang padat itu, beberapa kepala besar. Sebuah ras manusia berkekuatan 9 bintang berani menjadi begitu sombong, ini bukan tempat di mana Anda manusia dapat tinggal. Bluetooth, Bluetooth, dan Blood Spirit 3 datang pada saat yang sama. Mereka berbeda dari monster darah ini, tidak hanya memiliki senjata tetapi juga ada energi yang mirip dengan sumber keabadian, dan tubuh menggeliat dengan darah. Bluetooth, Bluetooth Zen, dan Blood Spirit 3 monster darah bintang 9, bahkan menunjukkan keterampilan bertarung, yang membuat Xiao Yan bahkan lebih terkejut. Mengejutkan bahwa ada keterampilan bertarung, tetapi keterampilan bertarung seperti itu benar-benar terlalu lemah. Xiao Yan tertawa, mari kita lihat apa kemampuan bertarung yang sebenarnya. Berarti Huang Kuan, telapak tangan Huang Kuan, Huang Kuan marah. Setelan 3 potong Huang Kuan dikembangkan oleh Xiao Yan pada satu waktu, keterampilan bertarung ini bukan yang terkuat di tangan Xiao Yan, tetapi tampaknya lebih dari cukup untuk berurusan dengan 3 monster darah bintang 9 ini. Di depan 3 monster darah bintang 9, pegas kuning muncul, kental, 1 jari, 1 telapak tangan, 1 suap. Setelan 3 potong Huang Kuan karya Xiao Yan dihantar, tentang keterampilan bertarung dari 3 monster darah bintang 9, kemampuan bertarung monster darah bintang 39 itu tidak disengaja, semuanya runtuh, dan 3 darah bintang 9 ekspresi wajah aneh itu segera menjadi sangat terkejut, dan sepertinya ketakutan oleh Xiao Yan. Suemu, manusia ini agak aneh. Kekuatan Jiuxing akan sangat sombong. Kita masih harus berhati-hati. Mata Suezen tidak memiliki kegilaan sebelumnya, dan mata Xiao Yan menjadi mengerikan lagi. Dalam hal ini, arai suara monster darah. Suemu mengangguk, dan ekspresinya sangat jelek. Awalnya, 3 keterampilan bertarung bangga mereka dengan mudah dikalahkan langsung di depan Xiao Yan, dan mereka hanya tahu sebelum mereka. Manusia ini tidak sederhana, mereka bertiga sama sekali bukan lawan mereka. 100 ribu monster darah itu segera berhenti, lalu membuka mulutnya yang berlebihan, dan kemudian suara yang tajam menyebar di air laut, suara itu menyebar lebih cepat di dalam air daripada di darat. Gelombang suara dari 100 ribu monster darah itu melambai dan air mulai fluktuasi, dan kemudian sarang spiral muncul, membentuk lusinan dari mereka, wajah Xiao Yan tenggelam. Serangan jiwa telah terbentuk, dan kekuatannya tidak lemah. Xiao Yan bergumam, menoleh dan melirik beberapa orang yang masih duduk dan pulih dari cedera mereka, dan segera mundur ke mereka. Langit dingin, soul meal, keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan juga muncul. Setelah menyerap roh hantu peringkat ketiga, kekuatan jiwa Xiao Yan juga tumbuh dari tahap awal ke tahap akhir. Sekarang langit dan dinginnya jiwa lebih kuat dari sebelumnya. Berapa kali? Langit dingin membentuk ruang jiwa. Pabrik jiwa juga membungkus Xiao Yan dan yang lainnya di dalamnya. Lusinan sarang berputar-putar meledak dan kemudian membombardir keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan. Kekuatan sarang tidak kuat, tetapi jumlahnya meningkat, dan ketika terakumulasi, sarangnya semakin kuat. Keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan mulai runtuh, Xiao Yan sebenarnya meremehkan monster darah ini, tetapi Xiao Yan tidak menggunakan kartu holnya. Kalau begitu biarkan kamu merasakan keterampilan bertarung tingkat kuasi domain. Mata Xiao Yan menyipit, dan pada saat ini, jika mereka tidak menembus formasi mereka, semua orang akan dalam bahaya. Urutan domain order tidak ada bayangan. Setelah mengkondensasi topan abadi, tidak ada gas sumber kaisar di tubuh Xiao Yan. Sekarang gas sumber abadi lebih kuat daripada gas sumber kaisar. Tidak lagi sulit untuk mendukung keterampilan tempur domain kuasi. Xiao Yan melambaikan penguasa kuno Tianhuo di tangannya, dan setiap kali dia melambai, dia bisa merasakan flutuasi energi yang dahsyat dan mengerikan, dan kemudian terkondensasi menjadi penguasa besar. Bayangan penguasa menyapu, dan segera mengaduk dasar laut, setiap gelombang penguasa langsung memecah sekelompok besar monster darah, kayu darah, kebenaran darah, dan roh darah, setiap pandangan panik dan buru-buru mundur. Saat domain kuasi Xiao Yan melangkah keluar dari seribu kaki tanpa bayangan, semua monster darah yang menyentuh kaki Xiao Yan hancur berkeping-keping oleh energi keras dan meledak menjadi kabut darah. Kedipan cemerlang Yan Yan, dengan cepat mengendalikan kekuatan jiwa untuk mengumpulkan kristal darah di kabut darah. Aturan Xiao Yan adalah untuk menghapus puluhan ribu monster darah secara langsung, dan betapa mengerikan serangan itu. Yang saya dengar adalah suara teradam terus-menerus di dalam air. Ini adalah suara monster darah. Xiao Yan sudah mengumpulkan seratus kristal darah saat ini, dan wajah Xiao Yan menunjukkan senyum pada saat ini. Kristal darah ini cukup bagus. Jika ada puluhan ribu, mereka dapat membantu saya mencapai puncak Jiuxing, jadi itu tidak jauh dari douxian. Xiao Yan tersenyum pada kristal darah di tangannya. Ketiga monster berdarah sembilan bintang itu sama jeleknya dengan hati mereka saat ini, pada saat ini, sembilan bintang manusia yang mereka anggap rentan dihantam tanpa apa-apa untuk melawan, dan susunan suara sihir darah juga rusak. Kebanggaan pernah memukul arai suara monster darah raja mermait, dan langsung dikalahkan oleh serangan kuat Xiao Yan. Apa yang harus dilakukan, Suemu, jika ini terus berlanjut, seratus ribu pasukan kita akan terbunuh cepat atau lambat. Darah benar-benar cemas, bertarung beberapa putaran dengan Xiao Yan, mereka telah kehilangan lebih dari 10 ribu monster darah setelah itu, jika mereka terus melakukannya, mereka akan segera dibunuh oleh Xiao Yan. Saya telah memberitahu para dewa darah yang paling dekat dengan kita. Selama mereka datang, apakah Anda takut mengambil manusia bintang sembilan? Suemu Sen Seng berkata, tidak ada dari mereka yang berani bergerak maju karena mereka melihat meskipun mereka adalah monster darah bintang sembilan, Xiao Yan tahu bahwa mereka memiliki celah besar dengan manusia bintang sembilan ini. Mereka bergegas, dan akhirnya mungkin tidak lebih baik daripada monster darah bintang delapan yang meledak menjadi kabut darah. Di sini, Xiao Yan benar-benar menganggap monster darah ini sebagai barang untuk mengumpulkan kristal darah. Dengan satu tangan, mereka meledak tak terhitung. Kabut darah terus meledak. Jumlah kristal darah di tangan Xiao Yan juga meningkat. Xiao Yan membunuh ini kecepatannya sangat cepat. Tiga monster darah bintang sembilan ini juga semakin takut bersembunyi di belakang dan tidak berani muncul. Tepat saat Xiao Yan Xia muncul, kerutan tiba-tiba muncul, dan getaran dan suara gelisah datang dari air laut. Ini adalah suara pesawat ulang-alik cepat di laut. Xiao Yan mengerutkan kening, menoleh dan melihat. Kebodohan ras manusia menunggu kematian, Dewa Darah akan datang, kamu harus mati. Suemu tertawa tiba-tiba pada saat ini, mata Xiao Yan sedikit menyipit ekspresinya menjadi lebih bermartabat dan lautan yang jauh melihat struk garis merah laut yang hancur datang langsung. Bunuh aku dengan begitu banyak Dewa Darah, aku pasti ingin para Dewa Darah membiarkan orang dewasa membiarkanmu bertahan hidup atau mati. Darah benar-benar marah dan wajahnya penuh kebanggaan. Akankah Dewa Darah? Aku ingin melihat ada apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum dingin, dan menetap pria merah yang bergegas itu, tanpa menunjukkan warna ketakutan, tetapi sebaliknya penuh minat di matanya. Di sini, Dewa Darah mungkin akan memiliki kristal darah yang lebih besar. Beraninya keberani membunuh Dewa Darahku. Suara robek bertiup, dan stagnasi darah perlahan terhenti di depan Xiao Yan. Sosok itu berangsur-angsur mengeras dan akhirnya terlihat. Jenderal Dewa Darah yang dipanggil oleh tiga monster darah bintang sembilan, seluruh tubuh juga berwarna merah darah, tetapi dibandingkan dengan mereka, tubuh Dewa Darah ini akan lebih merah darah, dengan rasa transparansi. Tubuh seperti pengecoran kristal, mata itu bahkan lebih seperti dua kristal merah darah, dan ada lingkaran cahaya merah di dalam darah di antara kedua alisnya. Xiao Yan melihat senyum di sudut mulutnya. Kristal darah ini jauh lebih besar. Xiao Yan tertawa, dan Dewa Darah menenggelamkan matanya. Secara alami mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Dengan kepalan tangan, air laut di sekitarnya menyusut, membuat suara mendengkur. Umat manusia yang bodoh cari kematian. Dewa Darah itu berteriak dengan marah, tubuhnya terbanting, dan benda itu melesat seperti cangkang di dalam air, bergegas menuju Xiao Yan. Aku ingin melihat betapa jauh lebih mampu Dewa Darah ini daripada tiga limbah. Xiao Yan memandang Dewa Darah yang bergegas, tubuhnya sedikit tenggelam, mengangkat telapak tangannya, dan air laut di sekitarnya tiba-tiba dimulai. Getaran yang hebat. Sumber gas abadi melonjak dan berkumpul dengan cepat di telapak tangan Xiao Yan. Segera telapak tangan Xiao Yan menjadi berwarna giyok, memancarkan lingkaran cahaya seperti giyok putih. Kalau begitu coba telapak tangan surgawi besarku. Xiao Yan mengambil satu tembakan telapak tangan, telapak tangan besar yang ringan dengan cepat mengembun, berwarna-warni dan bercahaya di atasnya, dan tekstur seperti sidik jari dapat dengan jelas terlihat di telapak tangan raksasa. Seperti telapak tangan asli. Sekarang kekuatan telah meningkat menjadi Xiao Yan pada tahap akhir dari sembilan bintang, dan telah mengalami transformasi lapisan keempat fantasi imajiner menara Zichen Virtual Spirit Tower. Air lautnya terkompresi, dan banyak lepuh padat muncul, membuat arus lebih kuat. Dewa darah juga akan merentangkan telapak darah, dan kemudian membantingnya telapak darah yang menyerupai telapak datian Hua Hua Xiao Yan muncul dan dibombardir dengan telapak tangan datian Hua Hua Xiao Yan. Kedua telapak tangan saling berseberangan, dan segera mengeluarkan suara keras. Kedua telapak tangan hancur di bawah tatapan mereka. Telapak tangan ini tidak membedakan antara bagian atas dan bawah, dan tidak ada yang memiliki tangan atas atau tangan bawah. Itu sedikit mampu, dan bahkan bisa bersaing dengan telapak tangan datian Hua Hua saya. Tampaknya jauh lebih kuat daripada tiga limbah itu. Xiao Yan sedikit terkejut, dan Dewa Dara akan melakukan lebih baik daripada yang dia pikirkan. Manusia kecil, jangan terlalu marah. Jika kamu berani pergi ke laut, kamu memiliki kekuatan, tetapi sayangnya, hari ini adalah hari terakhir perjalanan lautmu. Cukup bagimu untuk mati di tangan Dewa Dara Iblisku. Dihormati, Gumam Dewa Dara. Dewa Dara jahat itu. Nama itu benar-benar bersahaja, tetapi kamu ingin aku mati, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Xiao Yan berteriak dan berkata terus terang, itu bukan kebanggaan Xiao Yan, tetapi Dewa Dara ini tidak ada banyak rasa krisis di depan Xiao Yan. Seorang manusia yang sombong, maka biarkan kamu melihat apakah Jiu Singpik tidak cukup berkualitas. Dewa Dara jahat akan marah, tampaknya benar-benar marah dengan bahasa Xiao Yan. Setelah berbicara, dia menoleh dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Puluhan monster darah bintang delapan, ledakan kabut darah akan mengikuti Dewa Dara jahat untuk mempercepat kristal darah alis, dan nafas Dewa Dara jahat akan naik dengan cepat, benar-benar mencapai puncak sembilan bintang. Xiao Yan menemukan bahwa esensi kristal darah ini sebenarnya dibentuk oleh sumber abadi, dan semakin kuat monster darah ini, semakin besar kristal darah, dan semakin banyak sumber abadi yang terkandung, mereka justru karena mereka dapat melewati kristal darah menyerap sumber abadi samudera emas, dan kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Monster darah bintang delapan ini memang rentan terhadap Xiao Yan, tetapi mereka adalah masalah lain ketika mereka digantikan oleh ras lain di lautan. Monster darah ini tidak lemah sendiri, tetapi Xiao Yan terlalu kuat dan mereka terlalu lemah. Banyaknya monster darah bintang delapan telah menyebabkan banyak dampak dan kerusakan pada keluarga mermait. Dewa darah jahat juga menutupi tubuh dengan gas darah secara instan. Gas darah dengan cepat terkondensasi di luar tubuh menjadi satu set baju besi darah. Sepertinya itu lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari tiga monster darah bintang sembilan sebelumnya. Xiao Yan juga dalam darah jahat. Tubuh jenderal dewa merasakan gelombang yang baik. Setelah semua kekuatan jenderal dewa darah jahat mencapai puncak sembilan bintang, yang lebih kuat dari akhir sembilan bintang Xiao Yan. Dewa darah jahat itu melambaikan darah di wajahnya, dan sedikit membuka mulutnya, ada dua darah menggantung di mulutnya, melihat Xiao Yan, tubuhnya sedikit melengkung, lengan dan lengannya mengencang di belakangnya, tinjunya tertutup, seolah-olah dia bisa mendengar gemerik tulang setelah mengerahkan kekuatan air laut di sekitarnya berhenti sejenak. Seorang manusia yang sombong, lihat apakah kau bisa melawan tinjuku, tinju darah iblis yang jahat. Dewa darah jahat itu akan mengaum, ekspresinya bahkan lebih mengerikan, raungan mendengung di atas tinjunya, dan tubuh itu bahkan lebih gas darah melonjak, dan tusukan darah yang tajam muncul di atas kepalan tangan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tanda roh dengan cepat muncul di tubuhnya, meringkas baju besi roh. Xiao Yan tampak jauh lebih berhati-hati. Lagi pula, Dewa darah jahat akan menjadi puncak dari sembilan bintang, dan levelnya lebih kuat darinya. Anda harus berhati-hati ketika bertarung dengannya. Beberapa orang, pada saat ini, merasakan makna dari pembunuhan Dewa darah jahat ini. Xiao Yan tentu saja perlu berhati-hati. Dewa darah jahat akan mencibir, menatap Xiao Yan, dia akan berteriak dan meninju. Untuk sesaat, air laut tampak masih berdiri. Air laut tampak berhenti sejenak, dan kemudian bereaksi pada saat berikutnya, memicu arus yang keras. Menyertai arus adalah kepalan berdarah, dengan kekuatan yang kuat. Tentu saja, gelar seperti itu tidak ada artinya bagi Xiao Yan. Itu sedikit kekuatan, tapi masih belum bisa dikalahkan. Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, sedikit mengangkat telapak tangannya, dan menepuk tangan yang datang dari darah menuju Dewa darah jahat. Sumber gas abadi meledak, dan ketika Xiao Yan mengambil gambar, sebuah telapak tangan berwarna-warni muncul di udara, seolah-olah dicetak oleh surga. Keterampilan berkelahi suci, Datian Zhao Palem. Xiao Yan juga melempar arus yang mengepul, dan telapak tangan raksasa, dan telapak tangan mengepal arus yang terangkat di kedua sisi juga bertabrakan, perairan di sekitarnya tampak bergetar, dan karang di dasar laut langsung rusak, beberapa monster darah bintang delapan tidak bisa menahan tubuh mereka, dan mereka langsung dilarikan. Sisi Xiao Yan dengan cepat melindungi orang-orang yang masih pulih dengan kekuatan, yang membuat mereka tidak ditangkap. Setelah konfrontasi singkat, kedua kekuatan menyelesaikan banyak hal, dan tiga monster darah sembilan bintang menatap adegan itu dengan ketat, menunjukkan ejekan. Dewa darah jahat akan menjadi salah satu dari tujuh dewa di antara para dewa darah, manusia yang sombong, menunggu kematian. Suemu berkata dengan sinis, menatap mata Xiao Yan seolah-olah menatap orang yang sedang sekarat. Kali ini dewa darah jahat akan menembak, dan kita pasti bisa membunuh anak manusia ini. Lalu kita akan meminta dewa darah jahat itu untuk membantu kita sepenuhnya menghilangkan keluarga Putri Duyung. Sui Zen juga berkata dengan marah, mereka bertiga baru saja sekarang Xiao Yan menerita kerugian, dan dia juga kehilangan banyak monster darah. Kehilangan itu tidak kecil. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak terluka. Inilah alasan mengapa tiga orang berdarah itu benar-benar marah. Tidak baik bagi mereka untuk menyingkirkan mereka. Akan sangat bagus jika saya memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan Jenderal Dewa Darah Jahat. Kali ini, keluarga Putri Duyung hancur. Saya tidak tahu apakah saya akan memberi saya kristal darah sehingga saya dapat mencapai kekuatan puncak dari sembilan bintang. Tidakkah saya menunggu Dewa Darah bergabung dengan saya, haha. Roh darah jatuh ke masa depan yang cerah dan tertawa tanpa ragu, melihat kekuatan Dewa Darah Jahat matanya penuh kerinduan. Tabrakan Xiao Yan dan Dewa Darah Jahat berangsur-angsur hilang, darah tinju Dewa Darah Jahat benar-benar hilang, dan aliran air berfluktuasi, dan aku melihat satu telapak tangan terus menembak ke arah Dewa Darah Jahat, dan Dewa Darah Jahat akan menamparkan pikirannya ketat. Jelas pukulannya sedikit lebih rendah dari telapak tangan Xiao Yan, tapi setelah bertarung melawan pukulan Jenderal Dewa Darah Jahat, telapak tangan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan. Dewa Darah Jahat akan memukul lagi dan benar-benar mengalahkan telapak tangan Xiao Yan Dai Yan Hua. Manusia yang sedikit menarik ini adalah pertama kalinya berkelahi dengan manusia. Ini tidak terlalu baik, ini tidak buruk. Selanjutnya, aku akan menganggapnya serius. Dewa Darah Jahat akan tersenyum dingin, meskipun dengan senyum di wajahnya, di dalam hatinya. Tapi itu sedikit lebih menakutkan, dan ada sedikit rangan di matanya. Dewa Darah Jahat akan selesai berbicara tubuh bergerak, dan kecepatan di laut sangat cepat, satu poin lebih cepat dari Xiao Yan. Xiao Yan melirik orang-orang yang belum sepenuhnya pulih di belakangnya. Dia juga memperhatikan kekhawatiran Xiao Yan, dan segera menoleh untuk melihat tiga monster darah bintang sembilan. Kalian bertiga sia-sia, jangan datang untuk bertarung dengan cepat, berikan aku anak ini, dan kalian semua akan menyelesaikannya sendiri. Dewa Darah Jahat akan mengaum. Terkejut. Ya, bawahanku mengerti. Ketiga monster berdarah itu tidak berani mengabaikannya, dan menjawab bersamaan. Mereka mulai memerintahkan 80 ribu monster darah bintang delapan yang tersisa lagi, dan target mereka segera membidik semua orang di belakang Xiao Yan yang masih pulih karena cedera yang sedang terjadi. Xiao Yan secara alami memperhatikan bahwa itu tidak baik. Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam dan dia ingin memindahkan orang-orang di belakangnya. Kecuali dia menginjak tubuhnya, Xiao Yan berencana untuk mengkonsumsinya dan belajar lebih banyak. Monster darah ini memiliki keterampilan itu, tetapi pada saat ini, monster darah ini sengaja mengirim mereka mati terlebih dahulu, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu saat ini. Pada saat ini, tiga monster darah bintang sembilan sudah membawa sejumlah besar monster darah yang meledak di belakang Xiao Yan. Puluhan ribu monster darah dapat dikatakan telah menangkap setiap inci dari daerah sekitarnya, horor yang tebal. Xiao Yan berbalik untuk menghadapinya, tetapi arus yang kuat menyepu di belakangnya dan melihat bahwa dewa darah jahat telah tiba di depan Xiao Yan. Berani mengalihkan perhatian untuk bertarung dengan Ben, ayo jaga dirimu dulu. Dewa darah jahat itu meninju, dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya meneriaki Xiao Yan seperti badai, Xiao Yan mengertakan gigi dan harus berbaliklah untuk berurusan dengan dewa darah jahat umum. Xiao Yi, Panggil Xiao Yan lembut dan cahaya menyala keluar dari alis Xiao Yan. Ping guru Xiao Yi mengembun dan melihat tiga monster darah bintang sembilan dan bintang delapan bergegas di belakang Xiao Yan. Tangan kecil nenen dengan cepat berubah, dan lotus api terus mengembun, dan kemudian dibuang ke monster darah itu. Api menjalar dari tubuh Xiao Yan, bahkan di lautan tidak ada halangan untuk api langit Xiao Yan. Tampaknya api langit Xiao Yan adalah zat yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan air laut, juga tidak tampak tidak cocok. Membakar lautan api Dari Xiao Yan sebagai pusatnya, lautan api menyebar dan menyebar. Dewa darah jahat akan melihat mata mengecil otot-otot di wajahnya secara tidak sengaja memompa, lautan api Xiao Yan terlalu besar tidak bisa lepas. Karena kamu mencari kematian, maka terserah kamu. Xiao Yan meraung. Dia jatuh dan takut pada jenderal dewa darah jahat. Yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa orang-orang yang pulih dari cedera di belakangnya tidak bisa mengolok-olok kehidupan saudara mereka. Membakar lautan vonis api. Xiao Yan perlahan berbicara, dan banyak api dengan cepat mengembun menjadi naga api, menderu ke arah dewa darah jahat. Apakah kamu berpikir bahwa ini akan menjebaku? Dewa darah jahat itu akan menyeringai, tubuhnya dipenuhi darah, dan satu kukulan dan Xiao Yan menggedor bersama. Dewa darah kilang. Dewa darah jahat itu juga menyebarkan darah di sekitarnya, membentuk area besar berwarna merah, dan gas darah juga mengembun bayangan naga gas darah bertarung melawan naga api Xiao Yan. Bisakah kamu macet dan mencobanya? Xiao Yan mencibir, dan lautan api tiba-tiba menjadi keras dengan kilatan ungu di api. Zijin Furi. Xiao Yan sekali lagi menggunakan keterampilan bertarung khusus dari segel emas umu dari tiga keajaiban, dan lautan api kaisar yang terbakar sekali lagi ditingkatkan. Segera tidak ada konfrontasi. Naga api di lautan api membakar langsung menelan darah dewa darah jahat, dan darah gas dewa darah digantikan oleh lautan api. Kemudian, dewa darah jahat itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Pada saat ini, tubuh ditutupi dengan api, dan ada karakter emas muncul di tubuh, dan napas dewa darah jahat mulai memudar dengan liar. Pada saat ini, Xiao Yan memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa sisa kelompok telah menghilang. Jantung Xiao Yan terasa tegang, dan dia segera memalingkan matanya untuk melihat. Momen berikutnya adalah senyum di wajahnya. Pertempuran monster darah bintang menjadi sebuah kelompok dengan bantuan Xiao Yi. Daging monster darah itu terbang melintas. Ayo kita selesaikan dulu, Xiao Yan berkata perlahan dan akan berenang menuju dewa darah jahat yang telah terperangkap oleh nyala api. Dewa darah jahat sekarang akan dikuasai oleh rasanya. Terima kasih telah menonton!